Salam, selamat pagi kepada Bapak-Ibu peserta acara Salam, selamat pagi kepada Bapak-Ibu peserta acara webinar Pedoman Apresional BKD 2021 dan layanan BKD pada aplikasi SISTER Universitas Kesehatan Indonesia tahun 2022 Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Kesehatan Indonesia Bapak Dr. Daniswara Kaharjono SHMA MBH Yang terhormat Bapak Wakil Rektor Akademik Universitas Kesehatan Indonesia Bapak Dr. Wilson Raja Gugug, MSCMA Yang terhormat Bapak Ibu Pimpinan Bakuntas Universitas Kesehatan Indonesia di tempat Yang terhormat narasumber kami Bapak Iwan Minardi SPD-MPD Selaku Koordinator Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud Yang terhormat Ibu Prof Dr. Haji Hajah Aankomaria MPD Selaku Tim BKD Direkturat Sumberdaya Kemdikbud Dan yang terhormat Bapak Mahendra Pratama STMENG Tim Sister Direkturat Sumberdaya Kemdikbud Dan yang kami kasih Bapak Ibu Dosen Peserta Acara pada pagi hari ini Saat ini kita sejenak menjanjikan lagu Kebangsaan Republik Indonesia Indonesia Raya Terima kasih Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baik sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu kami persilakan kepada Pak Adan Gia waktu dan tempat dipersilakan pemimpin kita dalam doa selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih mohon maaf saya punya ini backgroundnya agak bermasalah jadi mohon maaf izinkan saya memimpin doa dalam iman Kristen dan mari kita sama-sama satukan hati kita kita berdoa Bapak kami bersyukur atas anugerahmu di pagi hari ini karena kasih setiamu membuat kami semakin bersemangat di dalam segala apapun yang kami laksanakan di lembaga yang tercinta ini kami sungguh bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh memiliki waktu dan kesempatan untuk mengikuti webinar yang luar biasa ini bagi kami para tenaga pendidik yang ada di lingkungan Universitas Kristen Indonesia terima kasih Tuhan yang kau telah mengirim hamba-hambamu yang akan memberikan memaparkan berbagai macam hal untuk peningkatan daripada Mutu Uki sendiri dan juga khususnya bagi kami para pendidik yang ada Tuhan memberkati para pembicara yang hadir pada pagi hari ini biarlah hikmat Allah menyertai mereka supaya setiap kegiatan yang dilakukan pada saat ini boleh berjalan dengan baik dari awal pertengahan hingga berakhir terpujilah engkau Tuhan ke ala kami kami sungguh bersyukur dan berterima kasih dan menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kasihmu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin amin terima kasih kepada Bapak Adad Kiyah yang telah membuat doa pembuka pada pagi hari ini acara akan segera kita mulai untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Dr. Yusuf Raja Guguh MSI MA untuk memberikan kata sambutan dan pembukaan baik terima kasih Niko Bapak Ibu yang kami hormati kamu muliakan Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam salam sejahtera bagi kita om santih santih om namo budaya salam kebajikan salam hormat kami sampaikan kepada narasumber kita yang berkenan menolong kita pada pagi hari ini kami sampaikan terima kasih ya sebesar-besarnya kepada Profesor Dr. Haji itu pandikan baru balans tolong buat suratnya secepatnya ya terima kasih Prof sudah jadi ditunjukkan kedekaan FKUQI temusam ke waktu 1, 2, 3 jadi bikin surat keempat rangkaan kalian membuat surat itu dalam meningkatkan kinerja performa UQI kami sampaikan terima kasih banyak kepada Pak Iwan Unardi Unardi SPD-MPD Ordinator Karier Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Camp Dikbud terima kasih banyak Pak untuk segala dukungan segala pertolongan dan perhatian yang sangat baik yang Bapak berikan bersama tim dari Camp Dikbud kepada kami di Universitas Kristen Indonesia kami sampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Mahendra Pratama ST Magister Engineering Tim Sister Direkturat Sumber Daya Kendi Bud jadi Bapak Ibu yang kami hormati kita patut bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini narasumber kita yang memberikan pencerahan memberikan pertolongan bayi kita adalah beliau-beliau yang langsung membangun yang langsung berhubungan dan sebagai narasumber utama dalam bidang dalam bidang masing-masing Bapak Ibu yang hormati pagi hari ini sampai nanti pukul 12 kita akan belajar bersama-sama tentang pendoman operasional BKD 2021 yang paling baru dan layanan BKD pada aplikasi yang dilancing oleh Kendi Bud dan kita Universitas Kristen Indonesia ada pada posisi mengikuti dengan sebaik-baiknya segala regulasi yang baik yang dibuat yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Bapak Ibu yang hormat kami berharap melalui acara kita ini layanan BKD dan juga sister kita boleh kita isi dengan sebaik mungkin karena itu mendatangkan kebaikan bagi semua pertama-tama bagi saya sendiri sebagai tenaga pendidik sebagai dosen kedua bagi Universitas Kristen Indonesia ketiga bagi Republik ini kalau administrasi kita urus dengan baik tentu saja mendatangkan kebaikan bagi Indonesia dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan jadi mari mengikuti acara kita dengan baik pada hari ini dan sekali lagi kami sampaikan terima kasih banyak dan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan segala hormat kepada para narasumber kami yang bersedia memberikan pengarahan pencerahan kepada kami pada pagi hari ini Bapak Ibu yang kaya hormati atas nama pimpinan Uki Pak Rektor kami membuka pimpinan kita pada pagi hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Salam Sejahtera Tuhan memberkati kita semua silahkan Niko Niko masih mute masih mute itu baik terima kasih Bapak Dr. Wilson Raja Gugur MSI MA sehubungan dengan Randon yang kami kirimkan pembicara masih dalam perjalanan untuk memulai Zoom meeting kita akan mengisi dengan menyanyikan himna Uki Universitas Kristen Indonesia Universitas kita perlambang ilmu dan budaya bangsa turut meminah pendidikan kita bergerak maju membangun alam semesta bekerja penuh kasih dan penting melayani bukan dilayani agni Nusa dan bangsa Universitas Kristen Indonesia Universitas kita perlambang ilmu dan budaya bangsa turut membina pendidikan kita dan kami mahasiswa mahasiswa bersama mengejar ilmu dan cita-cita mengakti membina lusa negri kita yang joya baik bapak ibu sehubungan dengan narasumber kami masih dalam perjalanan kami persilahkan kepada bapak dokter wison raja buku MSCMA untuk memberikan arahan atau sepatah dua atau kata ya baik bapak ibu yang kami hormati atas nama panitia tim kami mohon maaf karena kita perlu menunggu narasumber kita sebentar ya kita berharap bersabar sebentar ya agenda yang kami terima memang kita akan mengadakannya pukul 8 tapi mungkin karena satu dua hal narasumber pertama kedua ya kita tunggu terima kasih banyak untuk narasumber ketiga Prof Aam dari Bandung sudah hadir tadi pagi sebelum pukul 8 beliau sudah ada di ruang kita ini terima kasih Prof untuk kehadirannya dan menjadi teladan yang sangat-sangat baik bagi kami ya Prof terima kasih banyak ya mari kita bersabar menunggu sebentar nanti kalau waktunya sudah sudah beliau sudah hadir kami akan akan segera memulai acara ini dimohon kesabaran dan untuk perhatian dan kesendiaan Bapak Ibu kami sampaikan terima kasih demikian Niko silahkan Niko jadi kalau ujian kalau ada ini ada ujiannya ya Pak Wilson untuk jadi asesor kalau untuk kompetensi biasanya memperhatikan saja apa paparan itu sudah lewat 65-70% itu sudah terlewati kemudian untuk keterampilan nanti Pak Mahendra mensimulasikan itu memperhatikan terus kalau diperlukan itu ada asisten di samping Bapak dan Ibu jadi kalau ada trouble-trouble itu ada yang bantu karena kebanyakan dari yang ujian itu yang tidak lolos karena tidak memperhatikan atau terlalu lalang banyak aktivitas contoh waktu dimana itu Pak Rektornya Pemoreknya semua ada Ketua LPPM kebetulan Ketua LPPMnya yang menjadi moderator jadi dia standby yang lulus sendirian LPPM saja karena Pak Rektor bukan Pak Rektor Pemorek itu bukan berarti tidak paham tapi karena ada tamu ada apa mengelesaikan tugas yang namanya online kan akhirnya seperti itu nah untuk asesor ini kan asesor ini jadi asesor nasional yang akan dipakai akan diberdayakan untuk seluruh Indonesia jadi sangat diperlukan sekali adanya asesor ini kita masih sedikit sekali asesornya jadi diharapkan lulus semua diharapkan lulus semua kan kalau pedoman sudah ada kan tinggal lihat pada saat jeda baca-baca semuanya ada disitu hanya suka biasa lah kalau soal kan ada mengecoh-mengecohnya kayak iya seperti misalnya kan di ini mengisi waktu ya kalau sudah ada di stop aja saya ya kalau sudah sudah hadir sudah hadir belum Pak Ewan ya yang mengecoh ini adalah kayak kalau di oh untuk semua ya untuk semua untuk iya ada yang terbaru kalau untuk yang asesor kan ini kan tidak tidak untuk tidak khusus asesor kalau untuk asesor itu biasanya gitu ada memperhatikan semuanya udah oke nah sekarang memang yang baru BKD yang baru itu terkait dengan tunjangan jadi makanya menjadi sangat krusial kewajiban khusus mulai dari asisten ahli kemudian lektor lektor kepala dan profesor itu berimplikasi kepada tunjangan kalau tidak terpenuhi dalam 3 tahun sehingga menjadi sangat baik ya untuk seluruh dosen memahami ini baik terima kasih untuk pencerahan yang sangat baik memang itu agak tricky sedikit saja sebetulnya ya gak banyak trik-triknya Pak Iwan belum hadir ya Pak saya telepon Bapak nampaknya belum di daftar ini belum beliau belum kita menunggu sebentar lagi terima kasih terima kasih selamat menikmati Selamat pagi Pak Mahendra Selamat pagi Bapak Ibu Selamat pagi Pak Mahendra Selamat pagi Ini saya lagi nyari kamera eksternal saya Boleh pakai kamera Oke baik-baik Pak Sudah bisa dimulai Bapak Ibu Mau nih izin Pak Kita mulai dengan Pak Mahendra Atau masih menunggu Pak Iwan Atau bagaimana ya Pak yang mahu arahan Gimana baiknya Prof Gimana baiknya Prof Dipastikan dulu Pak Iwannya Hadir gak Nanti saya tanya ya Kalau Pak Iwan ini kan Materinya agak Skopoling gitu Kalau dimulai dari Pak Iwan Agak langsung ke Pak Mahendra Ya agak gini Agak meraba-raba gitu Baik-baik sih ya Prof Terima kasih Prof Sambil menunggu Mohon izin bertanya Prof Oh ya emang gak Pak Di susunan acara yang Disare sama Panitia Tidak ada ujian Tadi Prof jelaskan ada ujian Boleh dijelaskan Lebih rinci ujian yang bagaimana Maksudnya Iya saya salah persepsi Saya pikir ini Apa tuh Seleksi asesor Karena biasanya kan Penyaman persepsi Penyaman persepsi Plus seleksi asesor Ini Uki tuh hebat ya Karena Sosialisasi BKD Jadi Tidak ada seleksi asesor kan ya Pemaham Jadi Bagus Kalau yang lain Kalau yang lain Ini apa tuh Biasanya Sekaligus dengan seleksi Asesornya Seleksi asesor itu Yang harus Memenuhi Kriteria tentunya Kriteria sebagai asesor Jadi kalau Uki mau Juga bisa Seleksi asesornya Gitu Kalau sekarang Sosialisasi Baik Prof Jadi tidak ada ujian ya Tidak ada Kecuali kalau Bapak Sudah memenuhi syarat Untuk bisa Apa Menjadi asesor Nanti apakah Uki mau mengajukan lagi Gitu Atau Misalnya mau ikut bersama Yang lain Yang sedang ada Penyaman persepsi Plus Seleksi asesor Itu bisa ikutan Karena Sangat membutuhkan Sangat membutuhkan Asesor Nasional Jadi kalau mengajukan Uki bisa mengajukan sendiri Bisa ikut Bersama LLBT Bisa ikut Ke universitas lain Yang akan Menyelenggarakan Gitu Kalau Sekarang untuk seluruh Dosen Uki untuk Paham tentang Sistem BKD Yang baru Mohon maaf Saya agak bindung Ini Raki fluk Tapi gak akan Menular Amin 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 Kalau Ini Pak Iwan Belum jawab Juga Ya Saya disampaikan Mbak Pupu Sepertinya Beliau ada Dua kegiatan Gitu Ya Mungkin Memahen Mau mulai Aja Gak apa-apa Barangkali kan Nanti kebijakan Berikutnya Jadi Cara Masukkan Cara Masukkan Lebih ke teknis Barangkali ya Jadi Cara Masukkan Sester Nanti Jadi Otak Manusia Kan Cerdas Bisa Menarik Dari Atas ke bawah Bisa dari Bawah ke atas Boleh Tanya Prof Ya Mangga Bu Itu Seleksi Asesor Berarti Yang NIDN NIDK Tidak Nah Itu Nanti Kepak Iwan Bentar Assalamualaikum Bungu Bungu Oke Sebelum Prof A Mengisi Ya oke Terima kasih Ya Bapak moderator Barusan bukut telepon Katanya Pak Iwannya Setelah Pak Mahenda Saja, apa-apa Jadi Terima kasih Jadi kebijakan Soalnya kan ke Pak Iwan Nanti kan termasuk NIDK gimana bisa menjadi Aksesor atau tidak Terima kasih Halo Budina Pak Mahenda dulu Nanti Pak Iwan selama Pak Mahenda Beliau pasti ada kegiatan Yang sangat penting Jadi boleh kita mulai dari Pak Mahenda dulu Nanti Pak Bagaimana pengaturan dengan Pak Iwan Dan nanti Ibu Profesor Aan nanti Kita mulai saja dulu Budina dengan Pak Mahenda Silahkan Baik Sehubungan dengan hasil diskusi Panitia kepada Narasumber Selanjutnya kita mulai acara Pada pagi hari ini Kita dengarkan Paparan layanan BKD Pada aplikasi sister Dan diskusi Yang akan Dinarasumber oleh Bapak Mayendra Pratama ST dan Magister Engineering Selaku tim sister Direkturat Sumber Daya Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek dan Teknologi Dan dimoderatori oleh Bapak Maximus Bisa Lado Purab S-S-T-F-T S-K-M M-Pis Selamat pagi Apakah suara saya jelas terdengar Bapak Ibu Cukup jelas Pak Cukup jelas Pak Baik Terima kasih MC Semangat pagi Kembali Buat Bapak Ibu sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita semua Om Swastiastu Namo Bedaya Salam Kebajikan Salam NKRI Yang terhormat Bapak Rektor UKI Bapak Wakil Rektor Dan jajaran Bapak Ibu Dekan Direktur Aprodi Para dosen Dan teristimewa Bapak dan Ibu Yang kami kasihi Narasumber kita Pada pagi hari ini Saya diberikan Kesempatan Untuk Memandu Webinar kita Kali ini Tentang Pedoman Operasional BKD 2021 Dan layanan BKD Pada aplikasi SISTER Bapak Ibu Yang saya hormati Tentu ini Merupakan Kegiatan Yang sangat Bermakna Bagi kita Sebagai dosen Tenaga pendidik Untuk bisa Mengikuti Berbagai regulasi Yang disampaikan Melalui Kementerian Oleh Bapak Ibu Narasumber kita Pada Hari ini Tanpa Memperpanjang Waktu Pada kesempatan ini Kita akan Sama-sama Mendengar Menyimak Apa yang Akan disampaikan Oleh Pak Mahendra Pratama Sajarna Teknik Magister Engineering Dengan Topik Layanan BKD Pada Aplikasi SISTER Dan Langsung Kita Tanya-jawab Sedikit Tentang Pak Hendra Narasumber Kita Beliau Lahir Di Bandar Lampung 15 Desember 91 Masih Mudah Sekali Pak Beliau Berasal Dari Fakultas Teknik Universitas Lampung Beliau Dosen Di program Studi Teknik Informatika Beliau Memiliki Bidang Kealian Programming Web User Experience Database Design Pendidikan Beliau Adalah Magister Fakultas Teknik Departemen Teknik Elektro Dan Teknologi Informasi Universitas Gajah Mada Tahun 2015 Sampai 2017 Rekam Jejak Kegiatan Beliau Beliau Adalah Pembuat Sistem Beliau Banyak Pembuat Sistem Dan Aplikasi Dan Juga Melakukan Publikasi Jurnal Nasional Dan Internasional Untuk Itu Sebelum Saya Berikan Kesempatan Kepada Narasumber Saya ingin Menyampaikan Kepada Bapak Ibu Kita Semua Bahwa Mohon Dengan Sangat Agar Selama Mengikuti Pemaparan Materi Dari Narasumber Agar Dimutkan Atau Mungkin Dari Panitia Bisa Dimutkan Seluruh Peserta Agar Tidak Menganggu Jalannya Presentasi Dan Diskusi Untuk Itu Kepada Pak Mahedra Kami Berikan Alokasi Waktu Untuk Presentasi 30-45 Menit Kemudian Dilanjutkan Dengan Diskusi Dan Tanya Jawab Pada Pak Hendra Kami Persilakan Tes 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 Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu Ijin Mohon Maaf Tidak Bisa On Camp Saya Masih Mencari Sepertinya Ketinggalan Di kantor Karena Saya Kondisi Sedang Di rumah Saya Langsung Saja Kepaparan Singkat Ini Panduan Layanan BKD Pada Sister Bapak Ibu Ini Berawal Dari Sebuah Latar Belakang Adanya Kebutuhan Di Dirjen Peridikan Tinggi Atau DDT Dimana Data Digunakan Itu Dari PDDT Namun Dikarenakan Detail Data Tidak Tersupply Dengan Baik Kita Membutuhkan Beberapa Sistem Layanan Yang Bisa Menyuplai Dan Memutahirkan Detail Data Serta Meningkatkan Layanan Di Kementerian Di Sini Ada Dua Landasan Peraturan Yang Pertama Adalah Permen Ristek Diki Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Pasal 18 Ayat 1 Data Pendidiki Merupakan Satu-satunya Cuan Dalam Pelaksanaan Kegiatan Kajian Dan Pengambilan Keputusan Terkait Entitas Pendidikan Tinggi Ambi Data Dua Unit Utama Lembaga Akreditasi Dan Sumber Eksternal Lain Dapat Membangun Sistem Untuk Mengumpulkan Data Transaksional Selanjutnya Berdasarkan Permen Pan RBI Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen Dan Angka Kredit Nya Pasal 14 Ayat 1 Untuk Kelancaran Pelaksanaan Penilaian Dan Penetapan Angka Kredit Setiap Dosen Wajib Mencatat Dan Menginventarisasi Seluruh Pegiatan Yang Dilakukan Jadi Berdasarkan Dua Landasan Tersebut Ada Portofolio Yang Digunakan Atau Dimiliki Oleh Dosen Dan Tendik Kita Ibaratkan Sebuah Kulkas Dimana Portofolio Itu Isinya Macam-macam Ada Pendidikan Formal Pengajaran Penelitian Pengabdian Pada Masyarakat Serta Aktivitas Pendukung Lainnya Dan Lain-lain Yang Berhubungan Dengan Portofolio Dosen Semua Dimasukkan Kedalam Kulkas Tersebut Sesuai Dengan Kategorinya Seperti Misalnya Ikan Mungkin Taruh Di Rak Atas Jadi Seperti Itu Bapak Ibu Konsepnya Portofolio Disusun Berdasarkan Rak Rak Yang Sudah Ditentukan Berdasarkan Kulkas Tersebut Jadi Kalau Ada Reviewer Atau Asesor Ingin Menilai Portofolionya Itu Tinggal Membuka Kulkasnya Yang Sudah Tersusun Rapi Sesuai Dengan Letak Letak Dan Kategorinya Itulah Yang Kita Sebut Sebagai Sistar Informasi Sumber Daya Terintegrasi Jadi Kalau Ada Proses Bisnis Sudah Sudah Pernah Di Inputkan Di Portofolionya Untuk PAK Serdos PK Dan Sebagainya Itu Tinggal Diklaim Saja Portofolio Terintegrasi Dan Persinkronisasi Ke Pangkal Data Diki Harapannya Bisa Menaikkan Di Jangka Retoset Disini Ada Beberapa Kebutuhan Kita Mereduksi Beban Kerja Disistar Penyatuan Pengisian Data Jadi Data Yang Sudah Disikan Tidak Lagi Disikan Lagi Disisi Mana Pun Aktivitas Seproduk Bersama Beberapa Dosen Tendik Atau Mahasiswa Cukup Disikan Sekali Aktivitas Pengajaran Pemimpin Pengujian Aktivitas Mahasiswa Di Ekstrak Dari Pedi Dikti Jadi Tidak Perlu Mengisi Atau Memilih Untuk Meningkatkan Kualitas Data Kita Menata Ulang Tahun Jawab Penyisian Data Dan Validasinya Melibatkan Dosen Atau Teknik Dalam Memeriksa Data Dari Institusi Dan Sebaliknya Validasi Berapis Yang Tetap Terbuka Meski Proses Asesmen Atau Penilaian Sudah Dinyatakan Selesai Data Sudah Terklaim Pada SERDOS Atau PAK Atau BKD Tidak Bisa Diubah Ataupun Dihapus Karena Seperti Kemarin Contohnya Yang Dosen Tugas Tambahan Kalau Tarsus Di Unila Tidak Bisa Diubah Karena Itu Sesuai Dengan Apa Yang Diklaim Di SERDOS Kalau Misalnya Diubah Berarti SERDOS Dipertanyakan Apakah Perlu Diubah Juga Atau Tidak Contohnya Seperti Itu Tetapi Kita Sudah Menambahkan Fitur Untuk Mengubah Tanggal Selesai Tugas Tambahan Diberhentikan Dari Tugas Tambahan Dan Digantikan Tugas Yang Lain Lalu Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Kita Menyatukan Jalan Masuk Ke Sistem Hanya Di Sister Lalu Penyatuan Pengaturan Hak Akses Ke Sistem Desper Untuk Pemantauan Kinerja Proses Layanan Sistem Terdistribusi Untuk Mendapatkan Respon Yang Lebih Cepat Ini Haliran Datanya Bapak Ibu Semua Terintegrasi Atau Tersinkronisasi Dan Terpusat Yaitu Dengan Menggunakan Data Dari Pangkalan Data Dikti Atau PDDikti Dulu Sebutannya Ada Forlap Kalau Sekarang PDDikti Admin Itu Manajerial Perguan Tinggi Dan Satu Manajemen Sombat Daya Seperti Fakultas Jurusan Dan Program Studi Lalu Registrasi Pertama Kali Dosen Dan Menon Registrasikan Dosen Kalau Ingin Menon Aktifkan Silahkan Di PDDikti Admin Bukan Di Sistar Begitupun Juga Untuk Memindahkan Homebase Silahkan Di PDDikti Admin Bukan Di Sistar Selanjutnya Sim Tendik Itu Tempat Untuk Registrasi Menon Registrasikan Tendik Ada Sistar Frontend Atau Kita Sebutkan Sistar PT Untuk Berbandata Dosen Berbandata Tendik Pengajaran Pemimpinan Pengujian Dan Aktifitas Kemahasiswa Sumbernya Takmas Selanjutnya Publikasi Dari Sinta Tetapi Bapak Ibu Kami Tim Sistar Dan Tim BKD Lebih Menyarankan Bapak Ibu Publikasi Input Manual Di Sistarnya Bukan Menggunakan Data Yang Dari Sinta Karena Data Dari Sinta Sangat Tidak Lengkap Dan Juga Tidak Memiliki Dokumen Dan Juga Sinta Tidak Real Time Jadi Sebagai Contoh Kita Penyaman Persepsi Sekarang Bapak Ibu Dapat Notifikasi Jurnalnya Sudah Terbit Bapak Ibu Bisa Langsung Inputkan Saat Itu Juga Saya Inputkan Bahwa Jurnal Saya Sudah Terbit Tapi Karena Belum Terindeks Karena Sinta Adalah Mesin Indeks Bapak Ibu Indeksing Bukan Lembaga Akreditasi Jadi Kalau Misalnya Bapak Ibu Masih Paradigmanya Terakreditasi Sinta Satu Dua Tiga Lebih Baik Diubah Jadi Terindeks Sinta Satu Sinta Dua Sinta Tiga Karena Sinta Bukan Lembaga Akreditasi Sinta Mengindeks Dari Dua Jenis Indeks Yaitu Google Scholar Dan Skopus Jadi Selama Publikasi Bapak Ibu Jurnalnya Atau Proceedingnya Belum Terindeks Dari Dua Jenis Indeks Tersebut Tidak Bisa Digunakan Import Publikasi Dari Sinta Dan Ditambah Lagi Kalau Misalnya Bapak Ibu Menggunakan Dari Sinta Bapak Ibu Harus Edit Lengkapi Datanya Karena Datanya Tidak Lengkap Terutama Tanggal Terbitnya Nama Jurnal URL Jurnal NISN ISBN DOI Itu Kebanyakan Tidak ada Terutama Hasil Dari Indeks Google Scholar Dan Juga Tidak Ada Namanya Siapa Saja Rekan Penulisnya Atau Kolaborator Jadi Silahkan Ketika Bapak Ibu Edit Yang Datanya Dari Sinta Silahkan Lengkapi Siapa Saja Penulisnya Dan Terutama Lengkapi Jurnal Atau Bukti Artikelnya Data Pendukung Bisa Di Inputkan Di Sister PT Sister Back End Atau Sister Kementerian Tempat Akses Service Melakukan Penilaian Manajemen Akses Untuk Pengguna Dan Hak Akses Untuk Menambahkan Peran Juga Sebagai BKD Internal PT Maupun Prodi PAK Serdos BKD Dan Pemataan Sumber Daya Rekam Jejak Sister Ini Produk Lama Rasa Baru Tahun 2015 Kita Awal Pengembangan 2017 Soft Launching Dan Berat Tengah Dan Timur 2019 Layanan Setros Pada Sister Pertama Kali Sister Digunakan Untuk Layanan Dan Juga Layanan PAK Pada Sister Tapi Khusus AA Dan Lektor Saat Itu Dikembalikan Keperkuan Tinggi Mau Menggunakan Silahkan Kita Sudah Ada PAK Lalu Tahun 2020 Salah Satu Sumber Data Pemeringkatan Klasterisasi PT Secara Nasional Tersertifikasi Oleh BSRE 2021 Layanan BKD Pada Sister Per 1 Agustus 2021 Salah Satu Sumber Data Indikator Pinarja Utama Atau IKOPTN Pada Bagian Kualitas Dosen IKU 3 4 5 Selanjutnya Konversi BKD KSKP Untuk Dosen PNS Ini Sedang Diguna Sedang Diuji Cobakan Bapak Ibu Sedang Diuji Cobakan Insya Allah Besok Kita Akan Review Kembali Hasil Dari Konversi BKD KSKP Sesuai Dengan Minpan RB Yang Terbaru Lalu PAK Secara Keseluruhan Kasistar Untuk Semua Jabatan Funksional Menunggu Perubahan Minpan RB Lalu PAK Untuk PLP Masih Proses Dicoba Di Beberapa Perguruan Dik Ini Saya Langsung Next Next Saja Bapak Ibu Langsung Saja Ke BKD Nya Layanan BKD Di BKD Ada Tiga Sistem Bapak Ibu Yang Pertama Adalah Sister PT Tempat Dosen Melakukan Pengisian Portfolio Dan BKD Nanti Tersinkronisasi Ke Sister Pusat Dimonitoring Oleh Direkturat Sumber Daya Dan Dimanijerial Oleh LL Dikti Atau Kementerian Mitra Lalu Disinkronisasi Kepangkalan Data Dikti Dan Ini Secara Bolak Balik Perannya Dosen Mengisikan Portfolio Di Sister PT Setiap Waktu Dan Mengutahirkan Data Pribadi Masing-masing Melakukan Pengisian Dan Verifikasi LKD Setiap Periode Dibuka Untuk Pelaporan Asesor Melakukan Penilaian LKD Unit BKD Internal PT Melakukan Pembukaan Periode BKD Persemester Menentukan Pendara Tangan Untuk Pengesahan BKD Rekat PT Melakukan Ploting Asesor Untuk Penilaian LKD Melakukan Penyimpulan LKD Melakukan Penarikan Data Asesor Di Luar PT Untuk Penilaian LKD Unit BKD Internal Prodi Melakukan Ploting Asesor Untuk Melakukan LKD Dosen Di Prod Saja Dan Melakukan Penyimpulan LKD Dosen Di Prod Admin PT Dan TK Membuat Menambahkan Pengguna Dengan Peran Sebagai Unit BKD Internal PT Dan Dengan Fidder PD Diki Dan Mengadministrasi Instalasi Sister Dan Akses Sebagai Catatan Asesor Tidak Perlu Membuat Peran Sebagai Asesor Namun Tetap Menggunakan Peran Sebagai Dosen Pembuatan Peran Unit BKD Internal Prodi Diperuntukkan Untuk PT Yang Memiliki Jumlah Dosen Yang Banyak Untuk Penambahan Peran Silahkan Berkoordinasi Dengan Admin PT Untuk Pembuatan Akun Atau Menambahkan Perannya Di Manajemen Akses Semua BKD Dilakukan Pada Menu Lainan BKD Asal Data Pengajaran Pembimingan Pengujian Dan Aktifitas Kemahasiswaan Diinputkan Hanya Melalui Fidder PD Pada Prinsipnya Di BKD Sekarang Tidak Ada Rencana Bapak Ibu Tapi Tetap Kita Ada Karena Kalau Kita Tidak Rencana Tersebut Berarti Kita Menyalahi Undang Undang Guru Dan Dosen Bahwa Harus Melaporkan Kinerjanya Dan Merencanakan Apa Yang Mau Dilakukan Kinerjanya Itu Tertuang Di Undang Undang Oleh Karena Itu Untuk Mengurangi Beban Administrasi Dosen Kita Bikin Otomatis Caranya Bagaimana Silahkan Bapak Ibu Selesaikan Laporannya Simpan Permana Laporannya Laporan Bapak Ibu Akan Terkunci Dan Terkopikan Kedalam Rencana Sehingga Laporan Rencana Akan Terealisasi 100% Penjelasan Tampilan Ini ada Informasi Waktu Pelaporan Ada Masa Penarikan Kinerja Periode Pengisian Periode Penilaian Mungkin Ada Beberapa Pertanyaan Pak Saya Belum Serdos Apakah Saya Wajib Untuk Mengisikan BKD Kebetulan Bapak Ibu Sebenarnya Sarat Serdos Dari Tahun 2008 Itu Adalah BKD Dua Tahun Tapi Itu Divalidasi Di Tingkat Perguan Tinggi Yaitu PSD PTU Tetapi Dikarenakan Tidak ada Kontrolize Sehingga Di Tahun 2021 Kita Sudah Mulai Mewajibkan Laporan BKD Jadi Kalau Bapak Ibu Ingin Ikut Serdos Berarti Wajib Mengisikan BKD Karena Pada Undang-Undang Dan Peraturan Juga Adalah Semua Dosen Wajib Mengisikan BKD Baik Itu Secara Untuk Serdos Maupun Untuk Yang Belum NIDK Tidak Wajib Tetapi Kalau NIDK Ada Namanya Serdos Jalur Mandiri Kalau Misalnya Ingin Diikutkan Serdos Yang Mau Tidak Mau Harus Mengisikan BKD Dan Juga Bisa Sebagai Pelaporan Kepimpinan Bahwa Dosen Yang NIDK Itu Melaksanakan Tridarmanya Seperti Dosen Yang Lainnya Untuk Masa Penarikan Kinerja Ini Bapak Ibu Jadi Penarikan Kinerja Ini Diambil Berdasarkan Tiga Hal Yang Pertama Adalah Semester Pengajaran Pembimbingan Pengujianan Aktifitas Kemahasiswaan Yang Dilakukan Pada Semester Tersebut Semester Terlapor Dan Kategori Kegiatan Sesuai Dengan POBKD Maka Maka Bisa Ditarik Sebagai Kinerja Semester Tersebut Tipe Yang Kedua Karya Atau Kegiatan Yang Selesai Atau Dilakukan Atau Dilaksanakan Dan Dihasilkan Dan Juga Kategori Kegiatan Sesuai Dengan POBKD Pada Masa Diantara Penarikan Kinerja Dan SK Yang Masih Berlaku Sampai Masa Penarikan Kinerja Juga Kategori Kegiatan Sesuai Dengan POBKD Itu Juga Bisa Diklaim Sebagai Kinerja Semester Tersebut Selanjutnya Disini Ada Tabulasi Kegiatan Bisa Berpindah Untuk Mengecek Masing-masing Tabulasi Lalu Ada Kalau Bapak Ibu Bingung Ini Saya Inputnya Dimana Silahkan Klik Menuh Asal Data Nanti Diarahkan Menuh Asal Datanya Selanjutnya Ada Tarik Kinerja Dari Portofolio Karena Ini Bersifat Kita Tidak Membuat Bapak Ibu Dosen Itu Memilih Ini Mau Saya Klaim Ini Tidak Saya Klaim Ini Tidak Saya Klaim Tapi Sistem Yang Akan Menarik Secara Otomatis Dan Otomatis Berhenti Ketika Ada Minimal Satu Kegiatan Yang Sudah Terklaim Jadi Bapak Ibu Silahkan Kalau Misal Ada Yang Kurang Klik Menu Asal Data Nanti Diarahkan Tempat Menu Portofolionya Isi Portofolio Lalu Kembali Ke BKD Klik Tarik Kinerja Dari Portofolio Sistir Akan Melakukan Penarikan Lagi Sesuai Dengan Kriteria Yang Saya Sampaikan Tadi Lalu Ada Edit Data Edit Hanya Digunakan Untuk Dua Kegiatan Bapak Ibu Yang Pertama Adalah Pelaksanaan Perkuliahan Karena Dari Feeder Itu Bersifat Bagi Rata Pokoknya Tidak Boleh Lebih Dari 16 Kali Pertemuan Tetapi Di Bagian Kedokteran Yang Bersifatnya Blok Atau Di Bagian Bidang Kesehatan Itu Ada Satu Mata Kuliah Diampu Oleh Lebih Dari 20 Dosen Oleh Karena Itu Di Feeder Tidak Di Akomodir Saat Ini Di BKD Sudah Di Akomodir Silahkan Bapak Ibu Edit Data Isikan Berapa Pertemuan Masuk Selama Satu Semester Tersebut Apakah Masuk 16 Kali Semua Atau Bagaimana Jadi Ini Kembali Ke Personal Dosen Dan Jangan Lupa Disertakan Bukti Dokumen Nya Juga Selanjutnya Ada Di Bagian Pelaksanaan Penelitian Semua Pelaksanaan Penelitian Karena Ada Persentase Jumlah Penelitian Ini Dibikin Manual Bapak Ibu Tidak Dibikin Otomatis Karena Kalau Dibikin Otomatis Juga Nanti Ada Yang Salah Kalkulasi Bisa Saja Karena Berdasarkan Bukti Bapak Ibu Ada Persentase Jumlah Penelitian Baik Selanjutnya Kita Ada Namanya Hapus Data Bapak Ibu Hapus Data Ini Digunakan Untuk Menghapus Dan Memperbaiki Karena Seperti yang Saya Sampaikan Sebelumnya Kalau Ingin Memperbaiki Data Itu Tidak Bisa Kalau Datanya Sudah Diklaim Tetapi Kalau Misalnya Datanya Baru Diklaim Untuk BKD Bapak Ibu Hapus Dulu Diklaim BKD Kemudian Kembali Ke menu Asal Data Perbaiki Lalu Di Kembali Kelayan BKD Dan Klaim Kembali Seperti Itu Sedikit Muter Bapak Ibu Tetapi Itulah Tujuan Upaya Kami Untuk Untuk Menjaga Kualitas Lainan Data Selanjutnya Status Kegiatan Semua Kegiatan Yang Pertama Kali Diklaim Dilayanan BKD Semua Status Selesai Bapak Ibu Tinggal Memilih Apakah Ini Beban Lebih Atau Tidak Pada Prinsipnya Semua Kategori Kegiatan Itu Bisa Di input Secara Mandiri Disistir Oleh Dosennya Kecuali Di bagian Laksana Pendidikan Laksana Pendidikan Yang Bisa Di input Secara Mandiri Oleh Dosennya Disistir Hanya Tugas Tambahan Bahan Ajar Data Sering Dan Orasi Ilmiah Yang Lainnya Itu Harus Melalui Feedback PDD Ini Alur Perjalanan Datanya Bapak Ibu Jadi Kalau Misalnya Bapak Ibu Ada Yang Kebingungan Saya Sudah Inputkan Data Di Feedback Tapi Kok Sampai Sekarang Belum Masuk Karena Saat Ini Masih Manual Bapak Ibu Sinkronisasi Data Dari PDD Ke Sister Pusat Jadi Alurnya Harus Ada Sinkronisasi Data Dari Sister Pusat Ke PDD Maupun Sebaliknya Yang Melakukan Adalah Saat Ini Baru Dua Orang Saya Dan Tito Jadi Kalau Saya Dan Tito Biasanya Dilakukan Secara Tengah Malam Nunggu Para Operator Tidur Dan Biasanya Selesai Sampai Tiga Jam Jadi Mohon Bersabar Kalau Tidak Terangkut Mungkin Ini Jenis Aktivitas Pemahasiswaan Ada Laporan Rekir Studi Sampai Kepotensi Dan Delapan Kegiatan Yang Mendukung MBKM Yaitu Magang Atau Prakti Kerja Sampai Membangun Desa Atau Kuliah Kerja Nyata Temati Bukti Kinerja Yang Dilaporkan Bisa Diunggah Melalui Portfolio Sesuai Kegiatan Yang Dilakukan Namun Beberapa Kegiatan Yang Perlu Di Halaman Layanan BKD Terutama Pada Pelaksana Pendidikan Yaitu Bukti Pengajaran Membiming Menguji Aktivitas Mahasiswaan Dan Bukti Sedang Tugas Belajar Dokumen Yang Dihunggah Disarankan Berupa File PDF Dengan Maksimal 5 MB Atau Link Yang Bisa Diaset Dari Luar Perguan Tinggi Atau Repository Dan Mohon Dipastikan Kembali Link Yang Link Yang Digunakan Untuk Mengupload Dokumen Itu Sudah Disetting Untuk Bisa Diakses Dari Luar Tanpa Membutuhkan Hard Akses Ini Terjadi Di Serdos Bapak Ibu Karena Kami Untuk Membuat Mudah Para dosen Dalam hal Mengisikan Dokumen Kita Bebasan Untuk Pakai File Sharing Tapi Kenyataannya Adalah Semuanya Dibikin Harus Membutuhkan Otorisasi Sehingga Menyulitkan Aksesor Untuk Menangkan Pengecekan Jadi Mohon Kalau Misalnya Menggunakan Link Seperti Google Drive OneDrive Mohon Pengaturannya Untuk Tidak Membutuhkan Akses Untuk Mengakses Dokumen Tersebut Langkahnya Tinggal Bapak Ibu Klik Saja Yang Belum Ada Bukti Ajar Nanti Akan Diarahkan Ke Upload Dokumen Kalau Misalnya Boleh Upload Di BKD Silahkan Bapak Ibu Isikan Mohon Sebelum Bapak Ibu Pindah Ke Alamat Selanjutnya Ketika Sudah Berhasil Di Upload Dicek Dulu Dokumen Yang Di Upload Bisa Dibuka Atau Tidak Selanjutnya Di Kewajiban Khusus Untuk Yang Sudah Pernah Melihat Video Saya Di Youtube Mohon Bapak Ibu Disini Mohon Maaf Ada Revisi Di Pertengahan Agustus Jadi Ada Kesahan Persepsi Antara Kami Kim Teknis Jadi Untuk Kewajiban Khusus Itu Berdasarkan Karya Yang Dihitung 3 Tahun Misalnya Saya memiliki Karya Publikasi Terbit 1 April 2021 Lalu Pelaporan Di semester 2020 2021 Genap Itu Terklaim Untuk BKD Dan Terklaim Untuk Kewajiban Khusus Di Pelaporan Semester Ganjil 2021 2022 Ini Karya Saya 1 April Tersebut Tidak Terklaim Di BKD Karena Di BKD Hanya Bersifat Satu Kali Klaim Tetapi Di Kewajiban Khusus Masih Berlaku Sampai 1 April 2024 Untuk Kewajiban Khusus Tersebut Dengan Catatan Kategori Kegiatan Harus Sesuai Dengan PO BKD Ini Halaman Kesimpulannya Bapak Ibu Kalau Misalnya Bapak Ibu Temukan Di bagian Kesimpulan Ternyata Tidak Memenuhi Dikarenakan Lebih Dari 16 Kita munculkan Berapa Total Kelebihannya Yang Perlu Bapak Ibu Lakukan Adalah Memilih Di antara Empat Pelaksana Kegiatan Tersebut Yang SKS BKD Besar Biasanya Di pelaksana Penelitian Bapak Ibu Bapak Ibu Pilih Yang statusnya Selesai Diklik Saja Ubah Menjadi Keban Lebih Maka Dia Akan Masuk Kedalam SKS Lebih SKS Lebih Ini Biasanya Digunakan Untuk Premunerasi Tunjangan Kinerja Tukin Intensif Kinerja Lebih Dan lain sebagainya Biasanya Beda Perguan Tinggi Beda Juga Birokrasinya Lalu Di Halaman Simpulan Kewajiban Khusus Juga Selalu Diminta Tiap Semester Jika Sudah Bapak Ibu Tinggal Simpan Permanen Saja Nanti Rencana Akan Otomatis Terkrip Dan Dinilai Oleh Asesor Selanjutnya Di Managerial Perguan Tinggi Itu bisa Mengecek Daftar Asesor Kalau Misalnya Ada Asesor Yang Tidak Sesuai Atau Tidak Ada Untuk Menilai Salah Satu Dosen Di Perguan Tinggi Bapak Ibu Silahkan Tambah Saja Asesor Dari Perguan Tinggi Lain Boleh Yang Sesama MOU Antara Perguan Tinggi Atau Boleh Langsung Minta Kami Dari Direktur Sumber Daya Nanti Nama Perguan Tingginya Dan Nama Dosen Jika Sudah Nanti Akan Masuk Sebagai Asesor Eksternal Selanjutnya Kalau Ingin Menugaskan Asesor Bapak Ibu Tinggal Di Peserta BKD Jadi Ini Bukan Di Tingkat Dosen Menugaskan Asesor Tetapi Di Tingkat Prodi Minimal Kenapa Tidak Jurusan Tidak Fakultas Bapak Ibu Tidak Semua Perguan Tinggi Memiliki Jurusan Atau Fakultas Sebenarnya Kami Mau Buat Unit BKD Internal Jurusan Dan Unit BKD Internal Fakultas Tetapi Penyataannya Di Perguan Tinggi Perguan Tinggi Lain Banyak Yang Jurusannya Itu Tidak Dipetakan Prodinya Apa Saja Begitupun Juga Di Fakultas Ada Fakultas Langsung Ke Prodi Ada Fakultas Ke Jurusan Ada Juga Yang Sudah Baik Tetapi Bisa Dihitung Dengan Jari Yang Sudah Ada Fakultas Sudah Ada Jurusan Lalu Dibawanya Langsung Program Studinya Jadi Kita Masih Di Tingkat Program Studi Walaupun Nanti Akan Kita Siapkan Untuk Tingkat Fakultas Dulu Tidak Untuk Jurusan Jadi Bapak Ibu Tinggal Pilih Periodenya Lalu Disini Ada Berwarna Kuning Untuk Menugaskan Aksesor Silahkan Bapak Ibu Klik Lalu Pilih Aksesor Satu Dan Aksesor Dua Jika Salah Satu Aksesor Itu Adalah Aksesor Eksternal Maka Disini Akan Muncul Penugasan Aksesor Eksternal Dan Juga Token Dan Linknya Inilah Yang Harus Dihubungi Jadi Boleh Dari Prodinya Atau Dari Perguan Tingginya Menghubungi Aksesor Eksternal Tersebut Pak Ini Silahkan Link Akses Untuk Menilai BKD Kami Bapak Ada Sekian Portfolio Yang Dinilai Seperti Itu Dan Ini Adalah Token Silahkan Bapak Untuk Mekanismenya Jika Aksesor Eksternal Tersebut Sudah Lulus Penyaman Persepsi Seharusnya Sudah Langsung Paham Karena Sudah Disampaikan Ketika Penyaman Persepsi Jika Sudah 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 Semua Dinilai Bapak Ibu Prodi Atau Di Tingkat Perguan Tingginya Tinggal Mengesahkan Penilaian BKD Kalau Sudah Dinilai Semua Tetapi Mohon Diingat Dicek Kembali Karena Bisa Saja Aksesor Ada Yang Lupa Dalam Hal Menilai Jika Sudah Bapak Ibu Tinggal Esahkan Penilaian Kinerja Dan Tugas Bapak Ibu Sudah Selesai Sampai Situ Kita Tidak Meminta Lagi Untuk Dosen Mencari Tanda Tangan Aksesor Atau Dikumpulkan Tetapi Kalau Misalnya Perguan Tingginya Masih Membutuhkan Silahkan Saja Kita Sudah Menyediakan Untuk Cetak BKD Jika Sudah Yang Kami Butuhkan Dari Direkturan Sumber Daya Adalah Rekapitulasi BKD Persemester Ini Di Unit BKD Interal PT Silahkan Klik Rekap Rekap BKD Nanti Disini Akan Muncul Data Rekapitulasi Langsung Ketep Unggah Pengesahan Pimpinan Nanti Nama Pengesahannya Sudah Muncul Kalau ingin Diperbaiki Di Laporan Pengesahan Lalu Cetak Dulu Di Printout Kemudian Tantangannya Oleh Pimpinan Perguan Tinggi Sesuai Nama Pengesahannya Lalu Unggah Saja Jika Sudah Dihunggah Sudah Sampai Muncul Jangan Lupa Dicek Kembali Halaman Unggahnya Yang Dilakukan Adalah Meminta Admin PT Melakukan Sinkronisasi Jika Sudah Maka Tugas Bapak Ibu Sudah Selesai Itu Saja Bapak Ibu Terima Kasih Baik Terima Kasih Pak Mahendra Yang Sudah Menyampaikan Materinya Waktunya Sebenarnya Tadi Dialokasikan Untuk Pak Mahendra Oleh Panitiatu Satu Setengah Jam Nah Sekarang Pak Mahendra Sudah Menyampaikan Tadi Saya Berikan Informasi Bahwa Antara 30 Sampai 45 Menit Ternyata Pak Mahendra Lebih Cepat Menyelesaikannya Kita Berikan Applause Dulu Buat Pak Mahendra Terima Kasih Bapak Nah Bapak Ibu Sekalian Para Peserta Yang Saya Hormati Sesi Selanjutnya Adalah Diskusi Tanya Jawab Boleh Bapak Ibu Langsung Raise Hand Untuk Bicara Secara Live Yang pertama Pak Abang saya Pak Poltak Siap Siap Dan nanti Ada juga yang di Room chat Saya akan bacakan Atau bisa langsung Dijawab oleh Pak Mahendra Nah Nah Pertama Kita Berikan Kesempatan Dulu Yang Langsung Pak Poltak Sianturi Bapak Doktor Poltak Silahkan Si Ringo Ringo Bukan Sianturi Si Ringo Ringo Pak Pak Apakah suara saya terdengar Si Ringo Ringo Terima kasih Pak Moderator Siap Pak Hendra Halo Pak Hendra Siap Pak Begini problemnya Saya Sudah lurus Sebros Waktu itu Saya Sudang S2 Atau Magister Sementara Sekarang Saya Sudah S3 2021 Mei Pertanyaan saya Pak Hendra Apakah Bisa Enggak Penyesuaian Ijazah Saya S3 itu Atau Bagaimana Caranya Merubah S3 saya Tersebut Nah Mohon Penjelasan Pak Hendra Oke Pak Moderator Baik Terima kasih Pak Doktor Poltak Siringo Ringo Jadi Pak Mahendra Bagaimana Berubah Data Pak Poltak Ini Dari S2 Waktu S3 Menjadi Sekarang Sudah S3 Pak Mohon Penjelasannya Pak Terima kasih Baik Kalau kami Tinggal Diajukan Saja Pak Perubahan Data Dosen Tambahkan Datanya Jangan Diubah S2 Tetapi Ditambahkan Saja Datanya Kan Di Sister Berbasiskan Portfolio Semakin Lengkap Semakin Bagus Pak Kalau Bisa Menambahkan S1 Monggo Silahkan Nanti Akan Divalidasi Ditingkat Kementerian Pertama Di Perguan Tinggi Divalidasi Kalau Sudah Lengkap Nanti Akan Diteruskan Di Kementerian Seperti Itu Pak Jadi Silahkan Saja Akses Ke Sisternya Buka Profil Di Riwayat Pendidikan Formal Silahkan Bapak Ibu Ajukan Perubahan Data Dosen Oke Nah Itu Pak Poltak Jadi Bapak Mengisinya Di Riwayat Pendidikan Cuman Mungkin Ada Persoalan Pak Mahendra Terkadang Data Itu Lama Sekali Divalidasi Masih Tetap Draft Terus Pak Kira-kira Apa Pendalanya Pak Kalau Masih Draft Sampai Kapanpun Tidak Divalidasi Pak Mau Sampai Sister Sister 50 Silahkan Ajukan Kalau Masih Draft Itu Ibaratkan Bapak Ibu Baru Menulis Pengen Menyirimkan Surat Tetapi Baru Dituliskan Di Kertas Belum Dimasukkan Izin Pak Moderator Dan Pak Mahen Saya Luruskan dulu Maksud dari Pak Poltak ini adalah Bagaimana Cara mengubah Sertifikat Dosen itu Yang sertifikat Kan disitu Ada Gelarnya itu S2 Bagaimana Caranya Mengubah Sertifikat itu Menjadi S3 Itu yang pertama Yang kedua Mohon maaf Ijin Pak Mahen Kami sampai Dengan sekarang Untuk melakukan Perubahan Riwayat pendidikan Itu Tidak bisa Dari Sister Tetapi Melainkan Dari PDDT Kami selalu Kalau untuk Riwayat pendidikan Itu melalui PDDT Dan itu juga Arahan dari LLDT Mungkin Itu saja Pak Mahen Yang saya perlu Duruskan Yang disampaikan Oleh Pak Poltak Terima kasih Pak Terima kasih Pak Moderator Langsung Pak Mahendra Bisa diberikan Informasi Tentang Hal ini Pak Baik Pak Jadi sebenarnya Kenapa Dia Dialihkan Ke PDDT Sebenarnya Sama saja Pak Yang memvalidasi Orangnya Sama PDDT Maupun Sistar Seperti itu Di PDDT Kenapa Langsung PDDT Karena Bisa langsung Memilih Dia asal Prodinya Dimana Tetapi Kalau Perguan Tinggian Dari luar Negeri Ya silahkan Saja Bisa juga Lewat Sistar Begitu Nanti Tinggal Masukkan Manual Saja Program Studinya Apa Seperti itu Itu yang pertama Yang kedua Kalau Di Serdosnya Tertera S2 Ya berarti Tidak bisa Diubah Pak Kecuali Bapak Mau Serdos ulang Seperti itu Tidak Masalah Menurut saya Begitu Itu saja Pak Terima kasih Karena ini Ada Sangkut Pautnya Baik Pak Mahendra Ya Serasa Sudah jelas Pak Poltak Karena Kalau Pak Poltak Mau ingin Di Sertifikat Serdosnya Diganti Doktor Bapak Serdos ulang Pak Dengan Serdos Doktor Pak Gitu Kan Tidak Mungkin Tidak Mungkin Oke Baik Terima Kasih Sama Sama Pak Ibu Peserta Yang lain Ada yang Mau bicara Secara langsung Kita lihat disini Di Agam Pak Dir Pak Dir Silahkan Mohon maaf Saya tidak Mau melangkai Ibu Melia Dari tadi Beliau yang Sudah angkat Tangan duluan Saya persilahkan Dulu Untuk Ibu Melia Pak Ini kuasanya Moderator Pak Moderator Pak Pak Pendeta Pertanyaan Ibu Melia Itu Karena saya lihat Itu sudah Dijelaskan Tadi Pak Itu mohon izin Jadi Bapak langsung Terima kasih Pak Max Dan Selamat pagi Para pembicara Narasumber kita Khususnya Pak Mahendra Saya Dik Roy Dari program Pasca Sarjana Untuk Pendidikan Agama Kristen Ada Beberapa Kesulitan-kesulitan Yang Tentunya Saya ingin Menanyakan Kepada Pak Mahendra Kami ini Ini pertanyaan saya Sama dengan Ibu Desi Sianipar Nah kami ini Dulu sudah Serdosnya Di Kemenak Kami Nomornya Dua-tiga Dua-tiga Dari Kemenak Nah Kemudian kami Bergabung di Uki Sementara Uki itu Aliansinya Ke Apa Ke Dikti Nah Kami Apakah Pertanyaannya Apakah BKD kami Juga harus Pindah Ke Apa namanya Ke Kemenak ini Kemendikbud Maksud saya Dan Apa Itu harus BKD nya Juga di Sister Karena saya Melihat bahwa Tentunya Kalau kami Pindah Pindah Ini Harus Ke Kemendikbud Nah Sementara kami Itu di Kemenak Terdaftarnya Mohon Arahan Dari Pak Mahendra Terima kasih Pak Mah Saya kembalikan Langsung Pak Mahendra Bisa Ditangkapi Pak Pada Prinsipnya Serdos Kemenak Dan Kemendikbud Itu sangat Berbeda Secara Proses Secara Alur Dan juga Secara Kuota Jadi Kebanyakan Memang Ada yang Sudah Tersertifikasi Dosen Di Kemenak Tapi Kalau Mau Dibayarkan Di Serdos Kemendikbud Mau Tidak Mau Harus Serdos Ulang Pak Karena Serdos Yang Diterbitkan Kemendikbud Itu Berbeda Dengan Serdos Yang Diterbitkan Di Kemenak Tapi Dikembalikan Ke Dosennya Dan Juga Di Perguan Tingginya Silahkan Diatur Komunikasi Ke Perguan Tingginya Bagaimana Dengan Nasib Dosen Yang Sudah Sertifikasi Dosen Di Kemenak Apakah Mau Di Ikutkan Di Serdos Kemendikbud Juga Atau Tidak Kalau Tidak 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 Bisa Menerima Tunjangan Serdos Yang Di Kemendikbud Seperti Itu Pak Terima kasih Tapi pada Presidennya BKD Itu Tetap Wajib Untuk Dosen Semua Dosen Baik Terima Kasih Pak Mahendra Memang Bahwa Sejak 2012 Itu Terjadi Alibina Dari Beberapa Kementerian Termasuk Kesehatan Kemenak Kementerian Pendidikan Kebudayaan Dan Itu Syarat Mutlak Katanya Pak Pendeta Dirk Troy Jadi Ini Perlu Bagaimana Pendekatan Atau Memang Harus Serdos Ulang Ya Monggo Pak Nanti Kita Lihat Kalau Tidak Bapak Tidak Akan Mendapat Tunjangan Tadi Baik Bapak Ibu Sekalian Selihat Di Room Chat Ini Ada Beberapa Pertanyaan Yang Hampir Hampir Mirip Tapi Saya Rasa Ini Pun Kenapa Saya Tidak Bisa Membacakan Karena Pertanyaan Ini Saya Rasa Sudah Pernah Ditanyakan Dan Tadi Di penjelasan Juga Mungkin Sudah Disinggung Bahwa Misalnya Contoh Kalau Di Tempat Prodi Atau Fakultas Rumpun Ilmu Atau Bidang Ilmu Tidak Ada Dosen Yang Menjadi Asesor Kemana Harus Mencarikan Begitu Nah Jelas Bahwa Ada Rumpun Ya Kan Rumpun Nah Itu Saya Rasa Supaya Tidak Memperpanjang Waktu Itu Sudah Menjadi Bukan Rahasia Umum Lagi Bahwa Bisa Asesor Yang Serumpun Atau Yang Relevan Kemarin Juga Kita Mengikuti Kegiatan Yang Sama Sudah Dijelaskan Sehingga Saya Tidak Memunculkan Lagi Pertanyaan Ini Yang Kedua Ada Pertanyaan Juga Pak Mahendra Bisa Enggak Sistem Ini Dibuat Lebih Sederhana Ada Beberapa Di Rumcet Mengatakan Demikian Inti Pertanyaannya Mohon Pak Karena Mungkin Ada Beberapa Dosen Yang Mungkin Merasa Kesulitan Atau Terlalu Sibuk Ribet Membuka Sister Dan Lain Sebagainya Mengisi Seperti Alur Yang Bapak Sampaikan Tadi Nah Mohon Tangkapannya Pak Terima Kasih Pak Max Boleh Saya Menetrakan Dulu Yang Tadi Pertanyaan Nomor Satu Pak Ya Jadi Ada Di Teknik Itu kan Tidak Ada Aksesor Pak Mahendra Yang Berhubungan Dengan Saya lah Teknik Mesin Aksesor Teknik Mesin Itu Tidak Ada Di Uki Nah Lalu Kalau Ada yang Bilang Kami Adalah Wajib Aksesor Teknik Mesin Nah Itu kan Kami Kelabakan Sedangkan Daftar Yang Diberikan Oleh LD Itu Tidak Jelas Yang Manakah Aksesor Teknik Mesin Nah Maksud kami Adalah Dari Mana Kami Dapatkan Informasi Karena Kami Tanya Ke BAA Tunggu Dulu Gitu Kan Nah Dari Mana Kami Bisa Informasikan Kalau Memang Bisa Tidak 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 Mesin Apakah Bisa Serumpun Kayak Pak Max Tadi Nah Jadi Tolong Dikelirkan Pak Supaya Kami Tidak Di Fakultas Teknik Ini Tidak Ngambang Karena Asesor Teknik Itu Cuma Dua Pak Itu Pun Satu Di Pasca Satu Di Arsitektur Nah Itu Dia Pak Terima kasih Pak Max Oke Baik Bu Pak Mahendra Jadi Mungkin Juga Terkait Dengan Pertanyaan Itu Boleh Dijelaskan Kembali Dan Juga Berapa Kota Yang Bisa Dilakukan Oleh Satu Asesor Jangan Sampai Kurang Tadi Pak Terima kasih Baik Bapak Ibu Untuk Asesor Asesor Itu Kalau Misalnya Tidak Ada Dalam Satu Bidang Ini suara Saya Kedengeran Pak Kurang Jelas Pak Kurang Kuat Baik Asesor Jika Tidak Ada Dalam Satu Bidang Ilmu Ada Namanya Sub Rumpun Ilmu Jika Tidak Ada Baru Rumpun Ilmu Itu Diprioritaskan Di Perguan Tinggi Itu Dulu Kalau Misalnya Tidak Ada Baru Cari Yang Dekat Dulu Wilayahnya Satu Wilayah Boleh Koordinasi Ke LLDT Atau Di Direkturat Sumber Daya Cuman Baiknya Di LLDT Nanti Dari LLDT Kalau Misalnya Kesulitan Bisa Berkomunikasi Ke Direkturat Sumber Daya Seperti Itu Baru Nanti Per Rumpun Dan Sub Rumpun Dan Asesor Yang Menilai Itu Juga Harus Jabatan Fungsional Setara Atau Lebih Tinggi Baiknya Seperti Itu Jadi Kalau Misalnya Profesor Tidak Bisa Dinilai Oleh Lektor Kepala Ataupun Lektor Apalagi Oh ya Lektor Minimal Lektor Jadi Kalau Guru Besar Kalau Bisa Sesama Guru Besar Dan Satu Bidang Atau Satu Sub Rumpun Atau Satu Rumpun Kalau Tidak Ada Di Perguan Tingginya Bisa Cari Di Luar Seperti Saya Sampaikan Silahkan Berkoordinasi Karena BKD ini Penilaian Kesejawatan Baik Terima kasih Jelas Nah Selanjutnya Untuk Tadi Pertanyaan Selanjutnya Apa Pak Terkait Penilaian Kira-kira Batas Oke Semal Atau Kuota Satu Orang Asesor Baik Kalau Batas Pak Sebenarnya Saat ini Belum Ada Batas Karena Menimbang Kita Masih Melakukan Penyaman Persepsi Masih Banyak Yang Diminta Penyaman Persepsi Bahkan Kita Kemarin Sudah Melakukan Perhitungan Satu Asesor Minimal Bisa Sampai 500 Dosen Bisa Saja Seperti Itu Bapak Ibu Baik Terima kasih Selanjutnya Di Sini Ada Yang Pak Yusuf Rombe Silahkan Pak Yusuf Setelah Itu Nanti Prof Uras Baik Pak Ibrahim No Ibrahim Pak Mahendra Mau Nanya Dikit Pak Dalam Pengisian BKD Itu Sudah Sebulan Ini Saya Buka Buka Untuk BKD Disister Ternyata Banyak Karena Ini Datanya Sudah Sinkronisasi Dengan Predicti Saya Saya Buka Buka Ternyata Banyak Data Saya Itu Yang Tidak Sinkron Pak Dan Saya Coba Rubah Tapi Tidak Punya Fasilitas Rubah Dan Saya Modelate Tidak Ada Fasilitas Delate Pak Itu Gimana Supaya Kita Bisa Mensinkronkan Data Yang Real Yang Pernah Kami Ampuh Dan Juga Terlihat Di BKD Itu Banyak Judul Bimbingan Judul Mata Kuliah Yang Tidak Yang Tidak Apa Namanya Yang Tidak Pernah Ampuh Tapi Masuk Disitu Pak Itu Pertama Yang Kedua Tadi Pak Menyampaikan Bahwa Dalam Pengisian Data Di Sister Itu Sebanyak Banyak Lebih Baik Nah Ini Mau Nanya Pak Jika Salah Satu Kegiatan Kami Ikuti Dan Kemudian Kami Mendapatkan Dua Sertifikat Misalnya Sebagai Ketua Panitia Dan Kemudian Kedua Sebagai Narasumber Apakah Itu Kita Bisa Klaim Dua Duanya Atau Salah Satu Aja Pak Demikian Terima Kasih Pak Langsung Pak Mahendra Sudah Jelas Pertanyaannya Silahkan Yang Pertama Pak Terkait Pengisian Yang Sumber Datanya Dari BD Diktif Itu Berdasarkan Dari Pelaporan Perbuan Tinggi Bapak Oke Kalau Merasa Itu Salah Bukan Di Sisternya Ataupun Pd Diktinya Tetapi Dari Perbuan Tinggi Bapak Mungkin Saja Ada Yang Diampu Tetapi Bapak Tidak Tahu Silahkan Koordinasi Dengan Perbuan Tingginya Yang Melakukan Pelaporan Itu Di Pd Diktif Seperti itu Pak Bisa Dikros Cek Disitu Kalau Misalnya Tidak Sesuai Berarti Diperbaiki Di Pd Diktinya Mumpung Masih Dibuka Pak Oke Siap Nah Yang pertama Yang kedua Terkait Data Yang Bisa Di Inputkan Sebenarnya Data Yang Di Inputkan Itu Kalau Bisa Semakin Lama Semakin Bagus Karena Nanti Kita Ada PAK Untuk Seluruhan Makanya Kalau Misalnya Tadi Ada Yang Komentar Kenapa Sistemnya Dibikin Ribet Sebagainya Ini Sister Produk Lama Rasa Baru Bapak Ibu Sebenarnya Sudah Lama Kita Koordinasikan Ini Baru Bapak Ibu Saya Yakin Bapak Ibu Baru Nyentuh Ini Sister Karena BKD Diwajibkan Sebenarnya BKD Portofoli Sister Sudah Dari 2018 Kita Sudah Sosialisasi Sana Sini Itu Pun Terjadi Di Serdos Di 2019 Kenapa Sistem Dibuat Seperti Ini Karena Kita Memikirkan Nanti Kedepannya Semua Layanan Itu Tinggal Tarik Saja Bapak Ibu Pengisian BKD Memang Berat Di Awalnya Karena Belum Terbiasa Kalau Terbiasa Ya PAK Bapak Ibu Tidak Perlu Mengisikan Lagi Tinggal Klaim Saja Rata Sudah Diisikan Tiap Semester Di BKD Ketika Serdos Tinggal Diklaim Saja Jadi Memang BKD Ini Adalah Ujung Tombak BKD BKD Seperti Itu Pak Terima Terima Kasih Pak Mahendra Jadi Memang Bapak Ibu Sekalian Sistem Ini Dirancang Didesain Sudah Sedemikian Rupa Sehingga Bisa Mengakomodir Yang Tadi Disampaikan Pak Mahendra Memang Kita Awal Kelabakan Termasuk Saya Sendiri Memang Kelabakan Tetapi Kalau Sudah Terbiasa Dan Jangan Malu Jangan Menyerah Bertanya Kepada Teman Atau Kepada Teman Teman Mereka Akan Membantu Dan Lama Kelamaan Kita Akan Oh Ternyata Bagus Juga Enak Juga Apalagi Ada Tunjangan Oke Saya Lanjut Dulu Yang Rise Hand Nanti Setelah Ini Yang Di Room Chat Prof Silahkan Prof Suaranya Prof Belum Dibuka Terima Kasih Pak Maksis Maximus Terima Kasih Pak Mahendra Saya Mau tanya Ini Saya Sudah NIDK Jadi Syaratnya Harus NIDN Atau Boleh NIDK Karena Saya Kan Wajib Juga Membuat BKD Saya Dibolehkan Apakah NIDK Juga Ikut Tes Asesor Kemarin Itu Tidak Ikut Sertakan Terima Kasih Oke Silahkan Pak Mahendra Pak Mahendra Pak Mahendra Apakah Masih Di Room Ini Sinyal Lagi Sinyal Mungkin Repot Sampai 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 Offline Pak Mahendra Mungkin Karena Prof Uras Nanya Kali Mungkin Signal Halo Pak Mahendra Kalau kita Bikin Langsung Penyaringan Asesor Kenapa Tidak Dilakukan Ini Pak Mahendra Gimana Gimana Ya Sudah Ada Sudah 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 Yang kemarin Itu Undangan Yang kemarin Itu Waktu Tes Asesor Kan saya Gak Boleh Ikut Kita Tunggu Penjelasan Pak Mahendra Ya Prof Apakah Boleh Bukan Yang Kepengenan Ya Ini Prof Kita Sangat Energic Sangat Energic Jadi Luar biasa Mudah-mudahan Diakomodir Halo Pak Mahendra Ini Maaf Pertanyaan Prokurasi Ini Agak Berat Menyakut Kebijakan Jadi Harus Big Boss Yang Harus Menjawab Pak Effendi Ini Kayaknya Ini Baru Kenal Lagi Udah Lama Tapi Tapi Sekali Kita Di Layanan BKD Oke Halo Pak Mahendra Rupanya Gak boleh Saya bertanya Gak boleh Bertanya Pak Maximus Itu ya Antipati Ya Jaringan Kayanya Atau Sambil Menunggu Pak Mahendra Mungkin Dari Teman BA Ibu Dina Ada Yang Bisa Memberikan Info Tentang Pertanyaan Ini Ya Ibu Dina Siapa Tahu Sudah Ada Info Diskusi Sebelumnya Silahkan Bu Dina Baik Terima Kasih Kesempatannya Pak Moderator Ijin Pak Wilson Seharusnya Pak Wilson Menyampaikan Ya Pak Gini Yang Terkait Persamaan Persepsi Asesor BKD Itu Semua Arahan Dari LL Dikti Ya Kemudian LL Dikti Berkorenasi Dengan Kemdikbud Ya Siapa-siapa Saja Peserta-pesertanya Itu sebenarnya Sudah kami Lampirkan Di dalam Surat Yang diberikan Oleh LL Dikti Ya Jadi Kenapa Kok Diminta Cuma LIDN Yang memang Arahan Dari LL Dikti Dan Kemdikbud Seperti Itu Jadi Itu yang Kami Sampaikan Kepada Bapak Ibu Jadi Kebijakan Dari LL Dikti Dan Kemdikbud Jadi Kalau Misalnya Boleh NIDK Sebenarnya Tadi Di awal Prof Aan Sudah Menyampaikan Ini Sebaiknya Yang menjawab Adalah Dari Direktorat Sumberdaya Dalam hal ini Mungkin Pak Iwan Begitu Pak Terima Kasih Baik Terima Kasih Bu Dina Saya Kembali Coba Men Cek Pak Mahendra Ada Info Pak Mahendra Panitia Ini Masalah Teknik Aplikasi Yang memang Perlu Kita Mendapat Penjelasan Dan Pencerahan Dari Beliau Ini Karena Saya Lihat Di Room Chat Banyak Sekali Teman Teman Kita Yang Bertanya Halo Pak Mahendra Dia Kali Masih Lihat Kamusnya Boleh Apa Enggak Betul Betul Saya sih Pengennya Enggak Usah Ngisi BKD Enggak Usah Jadi Aksesor Udah Tapi Kalau Diharuskan Isi BKD Mestinya Haknya Sama Juga Boleh Jadi Aksesor Mungkin Pak Moderator Ijin Mungkin Boleh Kita Keep Pertanyaannya Nanti Kita Dengarkan Mungkin Pendapat Dari Prof Aan Apakah Moderator Ijin Ya Terima kasih Pudina Kebetulan Disini Sudah Ada Pembicara Kita Yang Seharusnya Nanti Bicara Cuman Dalam Konteks Pertanyaan Ini Mohon Ijin Prof Aan Mohon Bisa Memberikan Informasi Terkait Pertanyaan Prof Uras Ini Silahkan Prof Ya Terima kasih Tadi juga Sudah ditanyakan Dan Pak Iwan Sudah Belum Hadir Ya Belum Karena Mungkin Sudah Dihitung Pemera Berapa Jam Kalau NIDK Mungkin Nanti Nanti Kemarin Kemarin Sebelum Dibahas Yang NIDK Tapi Yang NIDK Yang apa Tutus Hilang Suaranya Prof Sudah Oke Tolong Di Unmute Mali Itu masih Jadi Memang Tidak boleh Dijawab Betul Prof Betul Itu Prof Prof Nanyanya Yang Susah Selama Mengikuti Penyaman Persepsi Dan Itu Bisa Saja Hanya Persoalannya Sekarang Jika Dikaitan Dengan Apa Dengan Link Di Kependikbud Ataupun Kemenang Apakah Bisa Digunakan Misalnya Kalau Untuk Penilaian Di luar Di luar Kampusnya Apakah Bisa Bisa Sama Dengan Itu Semua Nah Aspirasi Ini Tentu Kami Akan Bawa Di Dalam Diskusi BKD Dan Saya Sebagai Salah Satu Bagiannya Tentu Melihat Ini Semua Dengan Persimbangkan Kebijakan Organiknya Undang-Undang Simpredika Nasional Yang Menyatakan Bahwa Kampus Itu Dikelola Berdasarkan Sistem Bank Berbasis Kampusnya Jadi Dengan demikian Tentu saja Ada Relasi Dengan Hal ini Tetapi Ini Baru Pendapatan Salah Satu Yang Akan Dijadikan Bahan Atau agenda Di dalam Ratat Begitu ya Bapak Oke Baik Prof Jadi Ini Merupakan Masukan Nanti Yang Akan Dibahas Ketingkat Yang Lebih Tinggi Di Kementerian Prof Uras Mohon Doanya Prof Siapa Tahu Bisa Ikutan Walaupun Secara Perbadi Tidak Usah Ikutan Semua Justru Walaupun Secara Perbadi Prof Mengatakan Kalau Bisa Tidak Usah Tapi Kalau Ada Yang Lain Mungkin Berminat Ya Ada Saya Berminat Berminat Tapi Kalau Misalnya Dibilang Tidak Boleh Jadi Saya Juga Tidak Perlu Masukin BKD Gitu Saya Tidak Buka Kamera Karena Tadi Dipanggil Harus Bukan Dipanggil Staff Di Kampus Tidak Hadir Karena Sakit Jadi Tidak Ada Yang Melayani Jika Masuk Kantor DGB Jadi Saya Harus Mantor Lima Menit Lagi Insya Allah Saya Sampai Terima Baik Prof Terima kasih Hati-hati Di jalan Prof Ya Gak Pak Mahendra Pak Pak Mas Boleh Nanya Enggak Pak Mas Ya Maaf Saya Gak Bisa Kamera Karena Signal Nanti Kalau Di Duk Kamera Signal Mati Dia Saya Ibu Ganda Pertanyaan Pertanyaan Saya Apakah Pedoman Bukan Bukan Pengisian Ya Angkanya Itu Masih Sama Seperti Pedoman Di Sip KD Saya Kasih Contoh Misalnya Waktu Di Sip KD Kalau Kita Menghadiri Seminar Nasional Atau Lokal Itu Nilainya Satu Ya Bukan Sebagai Narasumber Misalnya Tetapi Kemarin Saya Coba Masukkan Yang Lama Itu Yang Genap Kemarin Langsung Hasilnya 0,25 Itu Drastis Menurun Jadi Kalau Maksimalnya Dua Seminar Dua Seminar Berarti Nilainya Jadi Setengah Padahal Yang Lama Itu Adalah Dua Jadi Jauh Pak Bedanya Jauh Banget Jadi Menurut Saya Kalau Pedoman Sama Kenapa Angkanya Beda Di Sister Dengan Di SIPKD Kalau Pedoman Umumnya Tetapi Kalau Misalnya Beda Kita Mungkin Bisa Dapatin Pedomannya Sebagai Dosen Harus Tahu Juga Sehingga Kita Mempersiapkan Untuk Next Semester Kita Tahu Apakah Kita Bukan Hadir Tetapi Kita Sebagai Narasumber Misalnya Bukan Internasional Misalnya Supaya Cukup 12 Itu Pak Terima kasih Contoh lagi Pak Satu lagi Satu lagi Kalau Kalau Kita Ambil Pedoman Yang Lama Kan Pengajaran Sama Penelitian Itu Sembilan Nah Penunjang Dengan PKM Itu Tiga Minimal Yang Kemarin Itu Yang SIPKD Nah Sekarang Kalau Itu Setengah Setengah Tentu Kita Ambil Dari PKM PKM Terstruktur Pun Artinya Perperiode Seperti PKM Kami Itu Kan Untuk Tiga Tahun Satu Setengah Baru Dua Berarti Merah Nanti Baik Terima Kasih Sambil Menunggu Pak Mahendra Pertanyaan Ibu Ganda Ini Mungkin Juga Dialami Oleh Kita Semua Cuman Pengalaman Saya Justru Agak Terbalik Saya Nggak Tahu Karena Mungkin Sistemnya Yang Menilai Semua Yang Pernah Masuk Sehingga Kita Akhirnya Harus Melihat Ini Apakah Beban Lebih Ya Kan Gitu Kan Nah Justru Saya Kemarin Kaget Bu Ganda Saya Malah Kelebihan 114 Sekian Nah Akhirnya Saya Konsultasikan Ke teman-teman Di BAA Ternyata Memang Kita Harus Drop Kita Hapus Jadi Data Sesuai Dengan Yang Masa Masa Pengisian Misalnya Semester Gasal Atau Genap Nah Kemudian Kalau Memang Itu Dianggap Berlebihan Juga Masih Ada Maka Bikinlah Diklik Di Beban Lebih Sehingga Nanti Hasilnya Maksimal 16 Masih Boleh Saya Nambah Boleh Saya Nambah Dengan Siapa Ini Bu Ya Prof Dengan Saya An Prof An Ya Sudah nyampe Prof ya Silahkan Belum Tapi Ini Lagi Macet Lagi Jadi Ini Pak Untuk Pengisian BKD Ini Maksimal Untuk Pembelajaran Itu Hanya Maksim Minimalnya Adalah Di Pembelajaran 12 Lebih Dari Itu Harus Disebut Sebagai Beban Depi Nah Yang Minimal Yang Harus Minimal Juga Ada Di Pembelajaran Yaitu Minimal 3 SKS Jika Memiliki Tugas Tambahan Sekarang Tadi Ibu Nanya Minimal 9 SKS Oke Fine 9 SKS Misalnya 6 Di Pembelajaran 3 Di Penelitian Sudah Selesai Sudah Selesai 9 SKS Tapi Bagaimana Ini Minimanya 12 12 12 SKS Nah Bapak Dan Ibu Kan Masih Banyak Kegiatan Di Pembelajaran Misalnya Nguji Nguji Itu Dapat 0 0,25 Terus Ada Yang 0,5 Kan Itu Kemudian Ngebimbing Skripsi Ngebimbing Skripsi Kan Dapat 0,5 Tuh Kalau Membimbingnya 5 Orang 5 Dapat 2,5 SKS Sudah 9 10 11 5 Kan Kemudian Apalagi Itu Membuat Membuat Apa Bahan Ajar Membuat Bahan Ajar Terus Ada Di situ Masih Di Pembelajaran Itu Membimbing Menguji Membuat Bahan Ajar Membuat Modul Itu Banyak Pilihannya Termasuk Orasi Juga Terada Di Dalamnya Gitu Jadi Tinggal Dipilih Ditambah Sambah Dari Sana Nah Ada pun Kalau Penelisi Apa Pengabdian Dan Penunjang Itu Yang terpenting Tidak Tidak Boleh Kosong Kalau Tidak Boleh Kosong Ibu Presentasi Misalnya Di Apa Di Kampus Sendiri Sebagai Bagi Narasumber Kan Dapat Minimal Misalnya 0,25 Udah 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 Cukup Kemudian Penunjangnya Jadi Ketua RP Kayaknya Ada Di situ Jadi Yang terpenting Asal Ada Nah Bagaimana Dengan Penelitian Penelitian Minit 2 Itu Dari Laporan Penelitian Jika Satu semester Itu Belum Jadi Tidak Adakan Laporan Penelitian Nah Ibu Bisa Seminar Seminar Bisa Ikut Bisa Menulis Bisa Menulis Bisa Menulisnya Dimana Di jurnal Nasional Di jurnal Internasional Di jurnal Lokal Di Prosidi Jadi Peserta Seminar Gitu Kan Ada Di sana Tambahan Tambahannya Nah Kemudian Semester Tersebut Tidak Ada Resetnya Belum Selesai Tetapi Artikel Tahun Lalu Atau Semester Berikutnya Belum Dilaporkan Laporkan Di sana Misalnya Artikelnya Berreputasi Internasional Q1 Bahkan Dapat 10 SKS Jadi Bukan Lagi Bukan Lagi 12 SKS Ditambah 10 Jadi 22 SKS Begitu Bapak Ibu Ya Terima kasih Prof Bapak Ibu Terkait Yang Penilaian Tadi Nilai Nilai Berapa Sudah Disampaikan Prof Prof Aan Kita Masih Masih Menunggu Pak Mahendra Ini Gimana Panitia Ada Info Ya Saya Sudah Menghubungi Panitia Di Kemdikbud Pak Moderator Namun Sepertinya Belum Ada Respon Ciduk Ciduk Siapa Ini Pak Mahendra Mungkin Ijin Prof Aan Terkait Dengan Mungkin Tadi Pak Moderator Yang Membahas Rumpun Ilmu Jadi Dosen Kita Ini Mungkin Masih Belum Terkait Dengan Aksesor Yang Bagaimana Yang Dipilih Oleh Seorang Dosen Pak Moderator Mungkin Mohon Bantuan Dari Prof Aan Bolehkah Prof Jika Kebetulan Memang Dosen Kita Yang Di UK Ini Hanya Ada 28 Orang Yang Lulus Persamaan Persepsi BKD Prof Jadi Ada Beberapa Dosen Yang Benar-benar Tidak Satu Bidang Ilmu Nah Kemudian Langkah Apa Yang Harus Dilakukan Para Dosen Ketika Menentukan Aksesor Begitu Prof Jadi Mohon Ijin Prof Bolehkah Kami Dibantu Prof Terkait Pertanyaan Terima kasih Menentukan Bidang Ilmu Yang Pertama Tentu Saja Pertimbangan Yang Ada Di Dalam Dulu Yang Satu Disiplin Dulu Satu Disiplin Ternyata Tidak Ada Tidak Ada Naik Satu Seberumpun Misalnya Saya Administrasi Pendidikan Kampus Yang Menilai Dosen Administrasi Pendidikan Lagi Yang Di Atas Kita Senior Kita Pangkatnya Jadi Saya Golongan 3D Dimilai Oleh 3D Boleh 4D Boleh Oleh 4E Tidak Ternyata Tidak Ada Nih Tidak Ada Orangnya Abis Hilang Tidak Ada Saya Yang Pertama Misalnya Adanya Disitu Tidak Ada Lagi Penilai Nah Itu Dinilailah Oleh Fakultas Saya Oleh Yang Rumpun Di Fakultas Apa Yang Saya Rumpun Jadi Ilmu Pendidikan Nah Jika Tidak Ada Juga Tinggal Dicari Di Itu Di Kampus Yang Ilmu Sosial Di Fakultas Lain Oleh Fakultas Lain Ilmu Sosial Nah Jika Tidak Ada Sudah Keluar Keluar Yang Pertimbangannya Sama Yang Pertama Satu Jurusan Tapi Sebenarnya Karena Sekarang Ini Pakai Aplikasi Jadi Kalau Di Kampus Tidak Perlu Mempertimbangkan Di Kampus Tidak Ada Langsung Aja Keluar Yang Satu Disiplin Ilmu Seperti Kemarin Unimed Unimed Di Kampus Tidak Ada Cari Saya Yang Jadi Asesor Asesor Untuk Teman-teman Yang Jurusannya Manajen Pendidikan Gitu Pak Tinggal Dikirim Ke kampus Lain Aja Gak Ada Masalah Kampus Lain Ada Jurusannya Kalau Tidak Kalau tidak 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 Ditemukan Di Daftar Gimana Lagi Yang Ada Di Ini Aja Yang Misalnya Pendidikan Keagamaan Yang penting Ada Nama Agamanya Yang Tentu Saja Agama Islam Islam Kristen Kristen Gitu Jurusannya Enggak Usah Mempertimbangkan Kalau Benar Benar Enggak 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 Nama Jurusannya Tidak Satu Disiplin Gitu Baik Begitu Ya Ibu Dina Jadi Bapak Ibu Tetap Semangat Kalau Di Dalam Tidak Ada Kita Cari Keluar Kalau Keluar Tidak Ada Kita Kemendikbud Cuma Dianain Kira Keluar Negeri Enggak Kita Kementerian Untuk Diadain Kadang 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 Juga Bapak Ibu Disiplin Ilmu Tertentu Kadang Kadang Kita Susah Nyari Nama Di dalam Daftar Yang Ada Di Sister Kadang Kadang Kita Menemukan Misalnya Contoh Disiplin Ilmu Saya Fisioterapi Awal Awal Mula Tidak Ada Disitu Setelah Itu Di Door Akhirnya Muncul Dia Fisioterapi Apalagi Mau Mencari Asesor Akhirnya Kita Serumpun Kesehatan Medis Kedokteran Masih Nyambung Kalau Tidak Ada Baru Kita Cari Keluar Ya Baik Bapak Ibu Sekalian Saya Baca Di Satu Mojizin Pak Max Sebentar Dulu Ya Kenapa Ya Silahkan Pak Dir Gimana Pak Max Ini Berkaitan Tadi Pertanyaan Saya Ada Yang Terlupa Karena Ada SK Keluar Dari Kemendikbud Dan Itu Dipegang Oleh Pak Noh Ibrahim Nanti Pak Noh Yang Akan Menjelaskan Yang Kaitannya Dengan Pertanyaan Saya Tadi Yang Dijawab Oleh Pak Mahenda Silahkan Pak Noh Ya Saya Sudah Share Suratnya Di Tadi Pangan Ya Jadi Mohon Ijin Sebentar Tadi Saya Sebenarnya Mau Alokasikan Buat Pak Noh Karena Setelah Silahkan Pono Jadi Tadi Ada Pertanyaan Dari Pak Dirk Ada Pertanyaan Dari Pak Dirk Kemudian Ditanggapi Oleh Pak Mahendra Terkait Dengan Sertifikasi Dosen Di Lingkuk Kementerian Agama Nah Pada Waktu Lalu Ada Surat Yang Kami Terima Dan Saya Simpan Itu Yang Pada Poin Kedua Kalau Panitia Boleh Sharekan Surat Tersebut Boleh Jika tidak Ya Saya Bacakan Saja Di Nomor Dua Dosen Prodi Agama Atau Pendidikan Agama Yang Melakukan Mutasi Dari Perguruan Tinggi Negeri Atau Swasta Di Lingkungan Kementerian Agama Ke Perguruan Tinggi Negeri Atau Swasta Di Lingkungan LLDT Wilayah Tiga Sertifikat Pendidik Yang Telah Diperoleh Tetap Diakui Dan Diproses Pencairan Tunjangannya Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku Nah Ini Mohon Jangan Sampai Ada Multitafsir Terhadap Surat Ini Jadi Kami Minta Klarifikasi Dan Ketegasan Apakah Surat Ini Masih Berlaku Atau Sudah Ada Surat Penggantinya Nah Itu Itu Saja Pak Max Nanti Biar Pak Maedra Bisa Mungkin Untuk Mempertajam Surat Ini Di Tanda tangan Dari Polis Apa Dan Dari Lembaga Apa Ini Tanda tangannya Prof Prof Dr. Agus Setiobudi MSC Nah Itu kan Berarti Belum lama Ini Pak Betul Ini Berarti Mulai Berlaku Tanggal 2 Januari 2021 Nah Ini Adakah Tembusan Itu Ke Kementerian Pak Surat Itu Nah Ini Kan Dari Kami Peroleh Dari BAA Juga Pada Waktu Itu Ya Pertanyaan Saya Pak Di Surat Itu Ada Nggak Tembusan Ke Kemendik Bud Ini Kan Dari L3 Prof Agus Supaya Biar Di Bawah Itu Tidak Ada Tembusan Nah Ini Yang Mungkin Juga Harus Diperjuangkan Ini Nasib Teman Teman Kita Sudah Mengeluarkan Semacam Surat Ini Dan Pemahaman Saya Ya Resmi Dan memang Harus Dieksekusi Sayangnya Menjadi Pertanyaan Adalah Kementerian Tahu Nggak Sebagai Eksekutor Akhir Di Sini Ntar Buat Serdos Baru Lagi Nanti Kalau Nggak Ya Tidak Apa-apa Tidak Apa Serdos Kita Ikuti Ketentuan Tetapi Kan Kita Sudah Mengikuti Ya Tadi Hanya Soal Uangnya Uangnya Lebih Soal Uangnya Saja Sih Ikut Aja Tapi Gini Pak Pano Ibrahim Itu Harus Dipertanggungjawabkan Surat Ini Betul Ya Betul Keabsahannya Dan Apa Pengaruhnya Sampai Dimana Maka Tadi Saya Bertanya Ini Tembusan Ke Kementerian Enggak Kalau Tidak Ada Tembusan Berarti Kementerian Tidak Tahu Pak Ini Berarti Kita Hanya Bermain Di Dalam Katak Katak Ibarat Katak Dalam Tempurung Kita Yang penting Kami Tidak Membuat Permainan Sendiri Pak Kita Dimainkan Pak Ini Juga dari Kementerian Pendidikan Kebelayaan Kementerian 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 Ini Itu juga Teknisnya Harus Kementerian Keuangan Yang Bayarkan Menteri Keuangan Bukan Menteri Pendidikan Ini Biasanya Kalau Di Administrasi Pemerintahan Pak Pak Saya Ini Harus Tahu Dulu Pak Kementerian Pendidikan Tahu Dulu Surat Ini Baru Kementerian Pendidikan Mengeluarkan Surat Untuk Dibayarkan Kementerian Keuangan Pak Itu Bisa Bisa Jelas Bapak Ibu LLDT Izin Pak Moderator Silahkan Saya Berjalan Terus Kalau Tidak Kita Pindah Ke Narasumber Berikut Izin Pak Moderator Meluruskan Apa Yang Disampaikan Oleh Pak Mahendra Dan Terkait Dengan Surat Jadi Sebenarnya Kita Dari BAA Maupun WRA Sudah Beberapa Kali Menyampaikan Bagi Bapak Ibu Yang Berada Di Dalam Kemenak Nanti Kita Membuatkan Surat Kepada LLDT Ditembuskan Ke Kemedikbud Terkait Dengan Sertifikasi Bapak Ibu Yang Ada Di Kemenak Untuk Dipindahkan Atau Beralih Ke Kemedikbud Begitu Kurang Lebih Jawabannya Bapak Ibu Jadi Kemarin Kita Sampaikan Kami Menunggu Surat Persetujuan Dari Kemenak Sampai Sekarang Kami Belum Diberikan Surat Persetujuan Dari Kemenak Sehingga Kita Tidak Bisa Memberikan Laporan Kepada LLDT Ada Beberapa Dosen Kita Yang Mau Beralih Ke Kemedikbud Dari Kemenak Mungkin Gambarannya Seperti Itu Bapak Ibu Jadi Hanya Saja Di Sister Itu Budina Saya Kan Sudah Upload Nah Disana Di Infonya Itu Adalah Bahwa Sudah Tersertifikasi Ya Sudah Berarti Diakui Sertifikat Itu Mengapa Ada Persepsi Berbeda Dari Perangkat Di Kemenikbud Terkait Hal Ini Adalah Sudah Oke Baik Mungkin Nanti Akan Ditambahkan Oleh Prof Aan Jadi Maaf Pak Noh Untuk Pak Mahendra Sendiri Sebenarnya Di Bagian PD Dikti Jadi Untuk Pertanyaan Ini Lebih Tepatnya Arahannya Ke bagian Direktorat Sumberdaya Kembali Lagi Sebaiknya Sebenarnya Disampaikan Oleh Pak Iwan Begitu Ya Pak Ya Kurang Di Gambarannya Ya Atau Mungkin Dari Prof Aan Ada Yang Disampaikan Kami Mohon Arahannya Prof Aan Terima 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 Saya kembali Mengambil Ahli Permainan Ini Katakan Permainan Dalam Tanda kutip Acara Ini Maksudnya Bapak Ibu Sekalian Tanpa Terasa Waktu Kita Sudah Menunjukkan Jam 10 Ya Kita Untuk Di sesi Ini Dialokasikan Tinggal 10 Menit Lagi Pak Masih Pak Mahen Matiliski Katanya Beliau Udah Gabung Lagi Pak Barusan Matiliski Pak Mahendra Ya Oke Kita Kembali Ke Pak Mahendra Selamat Siang Pak Mahendra Selamat Siang Pak Ini Tadi Sempat Bapak Mungkin Ada Beberapa Pertanyaan Terkait Materi Bapak Tadi Ya Pak Ya Bagaimana Dengan Ini Misalnya Saya bacakan Di Centrum Dari Dokter Dokter Tigor Mat Pagi Semua Kalau Nilai Akhir BKD Tidak Memenuhi Kriteria Karena Ada Poin Yang Kosong Apakah Laporan BKD Tetap Diproses Atau Tidak Dilanjutkan Prosesnya Sehingga Akhirnya Dosen Kesannya Tidak Mengisi Itu Pertanyaan Dari Dokter Tigor Coba Ini Dulu Pak Mahendra Baik Singkat Silahkan Jadi Kalau BKD Tidak Memenuhi Sebenarnya BKD Memenuhi Atau Tidak Memenuhi Tetap Terproses Tetapi Apakah Dibayar Tunjangannya Kalau Tidak Memenuhi Berarti Tidak Dibayarkan Tunjangannya Begitu Kan Prof Iya Begitu Bapak Ibu Jadi Kalau Misalnya Apakah Memenuhi Atau Tidak Memenuhi Diproses Itu Yang Tidak Memenuhi Berarti Tidak Diproses Untuk Tunjangannya Tetapi BKD Ini akan Tetap Diproses Jelas Ya Pak Tigor Terkait BKD Tetap Diproses Sampai Menunggu Bapak Harus Mengisi Semuanya Tapi Tunjangannya Tidak Diproses Karena Belum Memenuhi Saturan Perundang-undangan Kemudian Ada Pertanyaan Lagi Tadi Terkait Apa Ya Saya Jadi Lupa Surat Itu Pak Max Karena Surat Ini Tadi Prof Uras Prof Uras Terkait Apakah Dosen Dengan NIDK Bisa Mengikuti Proses Ini Termasuk Nanti Juga Jadi Asesor BKD Silahkan Pak Untuk 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 Itu ya Untuk NIDK Seperti yang Saya Sampaikan Tadi Bapak Ibu NIDK Itu Sebenarnya Tidak Wajib Tetapi Kalau Ingin Diikutkan Serdos Mau Tidak Mau Harus Mengisikan BKD Karena Ada Kewajiban Mengisi BKD Untuk Yang Mengikuti Yang Ingin Mengikuti Serdos Tetapi Untuk Membantu Pengecekan Juga Di Pimpinan Perguan Tinggi Baiknya BKD Dilaksanakan Jadi Jadi Kalau Saya Enggak Ingin Mengisi BKD Boleh Kalau Itu Diperbolehkan Bu Menggos Saja Karena NIDK Tidak Diwajibkan Seperti Itu Tapi Mungkin Masukkan Untuk Mengisi BKD Ini Kan Kalau Pimpinan Perguruan Tinggi Meminta Ya Itu Karena Bapak Ibu Terikat Dengan Perguruan Tinggi Masing-masing Jadi Tentu Saja Ini Kan Urusannya Dengan Komitmen Dekasi Dari Bapak Dan Ibu Dan Serta Perhitungan Perhitungan Untuk Pemberian Insentif Dari Kampus Kalau Misalnya Saya Semangat Mau Mengisi BKD Dan Saya Boleh Jadi Asesor Apakah Dapat Tunjangan Lagi Dari Pemerintah BKD Itu Apa Ya Ada Ibu Sebagai Penilai Tim Asesor BKD Jadi Asesor BKD Itu Ibu Masuk Sebagai Bagian Dari Penunjang Sebagai Penilai Penilai Gitu Jadi Kalau Ada Honor Nya Alhamdulillah Honor Bukan Dari Pemerintah Dari Institusi Sesuai Dengan SBU SBM Terima Kasih Terima Kasih Itu Artinya Tergantung Kebijakan PT Yang Bersangkutan Ya Prof Dan Jadi Saya Melihat Saya Melihat Kalau Begitu Kalau Memang Tidak Apa Namanya Tidak Akan Dapat Gimana ya Kalau ada Kewajipan Berarti ada Haknya kan Kalau ada hak Ada Kewajipannya Jadi Kalau memang Tidak Berhak Ya Tidak Wajib Itu aja Saya pikir Tergantung Universitas Harus Dibicarakan Untuk BKD Karena Sudah Terintegrasi Dengan Sister Juga Kan Dan Akan Terintegrasi Dengan Kenaikan Pangka Tentu Ini Akan Berkontribusi Dan Inherent Dengan Akreditasi Kampus Sehingga Keberadaan Dosen Dalam Mengisi BKD Ini Menjadi Parameter Apakah Suatu Saat Misalnya Dosen-dosen Itu Akan Jabatan Fungsionalnya Jabatan Akademiknya Akan Meningkat Atau Tidak Dan Peningkatan Jabatan Akademik Itu Sangat Penting Apalagi Jika Kampusnya Mau Unggul Begitu Dan Saya Juga Jabatan Akademik Saya Tidak Akan Naik Lagi Itu Aja Tapi Kan Malaupun Tidak Naik Jabatan Akademik Ibu Kan Sudah Settle Di Sana Hanya Karya-karya Kan Terus Diperhitungkan Tahun Ini Menghasilkan Karya Apa Tendepan Menghasilkan Karya Apa Karya itu Disitasi Dan Itu Bagian Dari Akreditasi Akreditasi Amat Baik Bahkan Sampai Unggul Terima kasih Prof Terima kasih Prof Aan Bapak Ibu Sekalian Bahwa Ketika Seseorang Dosen Akan Diberikan NIDK Itu adalah Suatu Pertimbangan Khusus Dari Pimpinan Universitas Akan Kebutuhan Kinerja Dan Keberlanjutan Keilmuan Di program Sudi Tersebut Tentunya Berimplikasi Pada Katakanlah Tadi yang Disampaikan Prof Uras Hak Dan Kewajiban Nah Ini Kalau Memang Belum Tertata Dengan Baik Ya Melalui Pertemuan Kali ini Kita Bisa Mereview Kembali Hal-hal Seperti Ini Sehingga Tidak Ujuk Si A Mau D-NIDK Tanpa Memperhitungkan Hal-hal Seperti Itu Karena Tadi Prof An Sudah Mengatakan Karyanya Tetap Diperhitungkan Untuk Salah Satu Akreditasi Baik Akreditasi Nasional Maupun Internasional Baik Bapak Ibu Sekalian Ada Satu Pertanyaan Di Room Chat Ini Buat Pak Mahendra Dan Ibu Dina Bukankah Semua Data Dosen Selatnya Tersedia Di Kampus Untuk Efisiensi Mengapa Tidak Disediakan Saja Staff Atau Tim Khusus Yang Mengurus Terkait Sister Maupun Sijali Ini Dari Dokter Mary Sibarani Nah Mungkin Karena Ini Lebih Terkait Internal Saya Rasa Lebih Tepat Ke Ibu Dina Silahkan Ibu Dina Bisa Menyampaikan Hal Terkait Ini Iya Ijin Pak Ijin Pak Moderator Sepertinya Ini Untuk Ranah Kebijakan Ya Pak Mungkin Lebih Baik Pak Pak Wilson Yang Menjawab Pak Pak Warek Masih Ada Silahkan Pak Wilson Bisa Memberikan Informasi Pak Terkait Ini Karena Ada Teman Kita Bertanya Tentang Poin Ini Terkait Kenapa Tidak Diberikan Disiapkan Staff Atau tim Khusus Mengurus Sister Pak Silahkan Atau Si Jali Silahkan Halo Pak Wilson Apa Mada Lampu Kayak Pak Itu Pak Mahendra Atau Sambil Menunggu Tentu Ibu Ini Mungkin Lebih Bersifat Operational Ini Bukan Kebijakan Bu Kebijakan Betul Ada Staff Di bagian BA Itu Ada Nggak Yang Mengurus Ini Atau Di Fakultas Atau Apa Yang Selama Ini Berjalan Di Uki Bu Silahkan Bisa Disare Dulu Disampaikan Dulu Sambil Menunggu Pak Waret Ya Pak Mohon Ijin Karena Di kami Itu Sebenarnya Untuk SDM Masih Terbatas Begitu Ya Pak Jadi Kalau Terkait Dengan Terfokus Di Sister Itu Terus Kita Masih Belum Ada Pak Jadi Maka Itu Tadi Saya Sampaikan Ini Kembali Lagi Kebijakan Jadi Kalau Mau Ditambahkan SDM Khususus Untuk Sister Kita Kembalikan Kepimpinan Pak Terima Kasih Jadi Mohon Ijin Selama Ini Kita Belum Ada Yang Mengurus Sister Ada Tapi Untuk Semua Tidak Terfokus Misalnya Untuk Khusus Sister Saja Tapi Sekarang Itu Kita Semua Untuk SDM Kita Jadi Di Sijali Iya Di Sister Iya BKD Iya Tapi Kalau Untuk Terfokus Di Sister Oke Gimana Pak Mohon Ijin Pak Moderator Silahkan Saya Hanya Memberikan Masukan Aje Pak Terkait Dengan Pertanyaan Ibu Mary Kalau Saya Sebenarnya Tidak ada Masalah Asalkan Beban Yang Diberikan Kepada Kita Untuk Urusan Urusan Gini Kita Masukkan Ke BKD Juga Jadi Terkadang Pekerjaan Kita Yang Masalah BKD Menyita Waktu Yang Lebih Banyak Daripada Kesarian Kita Sebenarnya Pertanyaannya Ibu Mary Untuk Menyederhanakan Agar Semua Pekerjaan Ini kan Pekerjaan Rutinitas Universitas Jadi Sebenarnya Kalau Ditanggulangi Satera Universitas Seperti Beberapa Peguatik Lain Ada Jadi Sudah Dikerjakan Oleh Pusat Jadi Data-data Sudah Di SDM Direktur Sinyal kita kurang bersahabat Ini hari ini Izin Pak Moderator Karena Sifatnya Kebijakan Jadi mungkin Baiknya Tidak Kita Tampung Saja Nanti Kami Sampaikan Kepada Pimpinan Begitu ya Pak Untuk dilanjut Ke acara Selanjutnya Baik Terima kasih Bu Dina Perlu Di-highlight Di sini Adalah Mungkin Usulan Tadi itu Kita Membutuhkan Tim Khusus Di Rana WRA Untuk Sister Maupun Sijali Tetapi Jangan lupa Bapak Ibu Kita Dosen-dosen Atau tenaga Pendidik ini Wajib Memberikan Data Apabila Data-data Yang dibutuhkan Itu Kita Perlu Proaktif Di sini Baik Kita Akan Lanjut Ke Tara sumber Berikutnya Namun Sebelum Kita Kesana Pak Mahendra Sudah ada Di sini Masih Ada Masih Oke Ada Beberapa Hal Yang Mungkin Saya Sampaikan Terkait Materi Pak Mahendra Bahwa Pertama Bapak Ibu Sekalian Laporan BKD Itu Wajib Hukumnya Bagi Setiap Yang dinamakan Dosen Atau Peserta Tenaga Pendidik Wajib Hukumnya Baik Yang sudah Tersertifikasi Maupun Yang belum Kemudian Yang kedua Tadi juga Kita diskusi Terkait Asesor Maka Asesor BKD Itu Yang Disuaikan Yang disuai Dengan Aturan Adalah Pertama Harus Yang memiliki Jengang Jabatan Akademik Minimal Sederajat Sama Selevel Atau Diatasnya Kemudian Jika Tidak Ada BKD Asesor BKD Pada PT Tersebut Maka Bisa Dicarikan Keluar Tentunya Melalui Prosedur Yang ada Kemudian Ada Satu Tadi juga Pak Mahendra Menyampaikan Terkait Publikasi Publikasi Jurnal-jurnal Itu Melayu Hari ini Kita Diberikan Informasi Bahwa Bukan Akreditasi Sinta Lagi Tetapi Namanya Terindeks Sinta Ini Istilah Supaya Kita Jangan Sampai Kedepan Masih Menggunakan Istilah-istilah Yang Tidak Relevan Seperti Yang Sudah Disampaikan Pak Mahendra Demikian Dengan Harapan Kita Semua Tetap Semangat Baik Terima kasih Kepada Pak Hendra Yang Suka Menyampaikan Informasi Terima kasih Ada Ada Kertasnya Ada Kertasnya Banyak Bapak Ibu Mari kita Fokus Pada Kegiatan Ini Pak Max Mohon Pak Mahendra Bisa Memberi Respons Pak Langsung Apakah Boleh Terkait Surat Tadi Pak Surat Tadi Itu Tepatnya Pembicara Yang Satu Lagi Pak Oh Itu Terima kasih Pak Max Oke Sekali lagi Kami ucapkan Terima kasih Kepada Pak Mahendra Semoga Bapak selalu Diberkati Dan menjadi Berkat Bagi Banyak Orang Bapak Ibu Sekalian Panitia Apakah Kita Langsung Ke Narasumber Berikutnya Karena Waktu Sudah Nah Ini Dengan Pak Iwan Atau Langsung Dengan Prof Aan Ini Ya Langsung Dengan Prof Aan Saja Pak Tadi Dari Pada Tia Kembe Sudah Mohon Ijin Terima Baik Terima kasih Ibu Dina Bapak Ibu Sekalian Kita Akan Mendengarkan Informasi Yang Akan Disampaikan Oleh Narasumber Kita Yang Dari Pagi Sudah Bersama Kita Luar Biasa Prof Aan Akan Menyampaikan Terkait Matrix Penilaian Pedoman Operasional BKD Tahun 2021 Dan Rubrik BKD Sekaligus Nanti Kita Akan Tanya Jawab Nah Sedikit Saya Sampaikan Siapa Beliau Narasumber Kita Ini Dari Data Yang Saya Peroleh Dari Panitia Sebanyak 18 Lembar Luar Biasa Sekali Usia Masih Muda Dan Energic Berbeda Tipis Dengan Saya Usianya Prof Tapi Saya Kalah Jauh Prof Sudah Luar Biasa Kemudian Banyak Hal Yang Dilakukan Sebagai Pendidik Juga Sebagai Pejabat Saya Hanya Menghalai Beberapa Yang Pertama Tentunya Nama Lengkap Kita Sudah Tahu Prof. Dr. Dr. Haja An Komar Riah MPD Tempat tanggal Lahir Ijinkan Saya Menyebutkan Tahunnya Prof Ya Karena Masih Muda Bandung 24 Mei 1970 Beliau Sebagai Dosen Aktif Di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung UPI Bandung Pendidikan Terakhir S3 UPI Bandung Prodi Administrasi Pendidikan Lulus Tahun 2005 Berbagai Short Kurs Yang Di Ikuti Diantara Lainnya Adalah Tentang Quality Assurance Itu Di Flanders University Australia Tahun 2014 Dan AUN Quality Assurance Bangkok 2018 Beliau Juga Memiliki Pengalaman Bekerja Yang Beberapa Yang Saya Bisa Sampaikan Pada Kesempatan Ini Terkait Kegiatan Ini Yaitu Pertama Dia Adalah Sekretaris Dewan Guru Besar UPI Bandung 2021 Sampai Sekarang Sekretaris Tim Beban Kinerja Dosen Kemen Ristek Dikti 2017 Sampai Sekarang Beliau Juga Adalah Asesor BANPT 2018 Sampai Sekarang Ketua Penasihat LSP MAPI 2021 Sampai Sekarang Kemudian Asesor Sertifikasi Dosen Dan BKD 2014 Sampai Sekarang Dan Juga Banyak Menangkan Hibah-hibah Penelitian Baik di Dalam Maupun Luar Negeri Publikasi Dia juga Aktif Melakukan Publikasi Di Jurnal Nasional Internasional Maupun Internasional Berreputasi Juga Buku Dan Beberapa Haki Dia juga Aktif Sebagai Narasumber Di Kegiatan Ilmiah Seminar Simposium Dan Pelatihan Baik Dalam Luar Dalam Dan Luar Negeri Dan Walaupun Sebagai Seorang Kose Profesor Beliau Tetap Melakukan Tridharma Aktif Melakukan PKM Kemudian Dia juga Pengurus Di Organisasi Profesi Dan Mendapatkan Beberapa Tanda Jasa Penghargaan Baik tingkat Provinsi Nasional Maupun Internasional Dan Beliau Juga Adalah Penguji Luar Di Beberapa Kampus Siapakah Beliau Bapak Ibu Hadirin Sekalian Mari Kita Sambut Profesor Doktor Hanya Komaria MPD Untuk itu Kepada Prof Kami Persilakan Waktu Presentasi Mungkin 15-30 Menit Nanti Kita Lanjutkan Dengan Diskusi Dan Pencerahan Atau Ada Hal-hal Yang Mungkin Harus Di Stressing Pada Materi Ini Silakan Prof Terima kasih Pak Bismillahirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Alam sejahtera Alam siang Pagi masih siang Alhamdulillah Assalamualaikum Rasulillah Bapak Ibu sekalian Terima kasih Atas kesempatannya Untuk bersama-sama Mengkaji Panduan Operasional Beban Kerja Dosen Ijinkan saya Share screen Supaya Langsung Saja Kediatannya Mohon Host Mengable Saya Sebagai Host Agar bisa Saya share screen Ini masih Belum bisa Pak Max Ini ada Dua paparan Paparan yang pertama Itu tentang Matriknya Paparan kedua Tentang rubrik Jadi kayaknya Kalau 30 menit Gak akan cukup Tapi Dicukup Cukupkan juga Gak akan cukup Cukup untuk Rubrik 30 Nanti Untuk Matrik 30 Atau kurang Kalau matrik Mungkin 15 15 menit Juga Kalau matrik Nah ini Matrik BKD Untuk memahami BKD Regulasinya Tentu Undang-undang Guru dan dosen Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 72 Tentang BKD Disitu juga Ditermuat Bahwa yang disebut Dengan dosen itu Adalah pendidik Profesional dan ilmuwan Yang tugas utamanya Yaitu Mentransformasikan Mengembangkan Dan Menyebarkan ilmu Pengetahuan Teknologi dan seni Kepada masyarakat Nah Pernyataan tersebut Menjadikan dosen itu Harus Menyebarkan ilmunya Melalui Melalui Publikasi Nah undang-undang nomor 12 Tahun 2012 pun Tentang pendidikan tinggi Menyatakan bahwa Kewajiban dosen itu Adalah menulis buku Ini salah satunya ya Jadi Kewajiban dosen itu Menulis buku Tidak terkecuali Dosen Baru masuk ya Hanya mungkin Yang baru masuk Tentu saja Menulis bukunya Tidak bisa Menulis buku monograf Ataupun referensi ya Untuk menulis bukunya Buku ajar Atau modul Misalnya Nah Karena Karena perundangan-undangan ini Maka ada Lahirlah Kewajiban khusus ya Mulai dari Asisten ahli Sampai Profesor Kewajiban khususnya itu Kalau dilihat Ternyata Balik ke Pernyataan di Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 Dan Undang-undang nomor 14 Tahun 2005 Yaitu Membuat buku Salah satunya Terutama untuk Dosen asisten ahli Dosen lektor Kemudian dosen profesor Sedangkan untuk Lektor kepala Itu Lebih fokus Pada Jurnalnya Lalu Pertimbangan Juga Di dalam POBKD ini Adalah Permendiku nomor 3 Tahun 2020 Yang baru Pasal 30 Tentang SNBD Dan Tentu saja Operasionalisasinya Yang ada di Keputusan dirjen Diktin nomor 12 Tahun 2021 Yang kemarin Dilaunchingnya Di Di Toba Di Danau Toba Tinggiran Danau Toba Nah implementasinya Bagaimana nih BKD ini Implementasinya BKD ini Diberikan keundangan Mengatur ini Sesuai undang-undang Nomor 14 2005 Adalah Perguruan tinggi Masing-masing Hanya Standarisasi Dan penjaminan Mutu Itu Oleh Kementerian Ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Jadi dua-duanya Sah Yang pertama Adalah Keunangan Mengatur itu Perguruan tinggi Oke Makanya Tadi ada Hal-hal Yang tidak terpecahkan Itu silahkan Perguruan tinggi Yang mengaturnya Sementara Kalaupun ada POBKD Ini karena Ada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Yang mengatur Tangstandarisasinya Nah secara Implementatif Memang Beberapa Kajian Empiri Kita tentang Perguruan tinggi Mengejauh Antahkan RTBKD Ini bermacam-macam Oleh karena itu Karena Kebermacam-macamannya Dari mulai Sangat paham Bahkan mungkin Sudah advance Untuk membuat Apa itu Aplikasinya sendiri Sampai Kebingungan Sampai yang Kebingungan Seperti apa Mau diapakan Dan bagaimana Melaksanakannya Oleh karena itu Kita Menggunakan Atau Meluncurkan POBKD Ini Nah Di samping itu Juga Karena ada Kebijakan baru Merdeka Belajar Atau Kampus Merdeka Nah Di sana Apa Diatur Beberapa Kegiatan-kegiatan Dalam rangka Kampus Merdeka Atau DMPKM 20 SKS Di luar kampus Dan itu Bagaimana Masuk ke dalam BKD Oleh doa Apa Yang dilakukan oleh Dosen tersebut Direkognisi SKS-nya Oleh sistem Atau oleh kampus Di samping Tentu saja Dengan mengisi BKD Bapak dan Ibu Pencapaian Indikator Kinerja Dosen itu Tertata Terorganisir Terencana Secara baik Dan kita punya Kalau sesuatu Sudah terencana Tentu kita punya Tujuan yang Tiap semester itu Ingin dicapai Dan tentu Ini sangat Berkontribusi Pada Indikator Kinerja utama Perguruan tinggi Apakah Perguruan tinggi Di dalam Pembelajaran Mau Pembelajarannya Terintegrasi Dengan penelitian Terintegrasi Dengan pengabdian Kemudian Di dalam Pembelajarannya Mau ada MBKM Di dalam Penelitiannya Mau ada Penelitian Kolaborasi Nasional Internasional Publikasinya Dan sebagainya Itu adalah Indikator Kinerja utama Dari Perguruan tinggi Yang harus Tentu saja Dicapainya oleh Dosen Jika dosen Tidak produksi Semacam itu Tentu Indikator Kinerja utama Perguruan tinggi Tidak tercapai Tidak Tidak Capaian Indikator Kinerja utama Perguruan tinggi Tentu ini Adalah Presiden buruk Bagi kampus Pencapaian Indikator Kinerja utama Perguruan tinggi Tidak 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 Bisa Dilepaskan Dari Kebanggaan Kementerian Tentunya Kalau Kampus-kampus Sudah oke Sudah leading Sudah expanding Sudah Sudah running Berbagai kebijakan Dieksekusi Dengan baik Tentu Ini adalah Menjadi Indikator Kinerja utama Kementerian Kewajibannya Adalah BKD dosen itu 12-16 SKS Per semester Kewajibannya Standarnya Adalah Dosen Biasa Artinya Dosen Tidak punya Jabatan Jabatan Yang ada Yang ada Tujangannya Yang ditentukan Ada SK Ditentukan Waktunya Dosen biasa B dan C Minimal 9 SKS Jadi Pembelajaran Dan penelitian Minimal 9 SKS Tapi Pengabdian Dan penunjang Tidak boleh Kosong Kalau ada Yang kosong Di dua Di dua Apa Kategori ini Atau Di Di dua Komponen ini Maka Tidak bisa Memenuhi Atau TM Harusnya M kan Ini maksimal 16 SKS Per semester Nah Kecuali Dosen yang tugas Belajar Cukup 12 SKS Saja Kemudian Jika dosen Dengan tugas Tambahan Maka Pembelajarannya Boleh Boleh Hanya Tiga SKS Saja Tidak Melaksanakan Yang lain-lain Tidak Masalah Maksudnya Tidak Tidak Nguji Tidak Membingbing Tidak Bikin Bahan Ajar Tidak Apa-apa Yang penting Ngejarnya Full Tiga SKS Tidak 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 Artinya Kalau misalnya Pak Rektor Nih Diberi SKS Hanya Tiga SKS Berarti Tidak Boleh Bolos Kenapa Tidak Boleh Bolos Karena Perhitungannya Kan 16 Per 16 Kali Tiga Kalau Misalnya Bolos 6 Kali Jadi 10 Per 16 Kali Tiga Jadi Tidak Tiga Kalau Tidak Tiga Berarti TM Tidak Memenuhi Gitu Jadi Harus Memenuhi Jadi Kalau Mau Apa Kalau Mau Ada Bukan Mau Ya Mungkin Yang namanya Lagi Jabatan Ya Tentu Ada Rapat Penting Sekali Atau Misalnya Ada Ibu Yang Sakit Atau Diri Sendiri Sakit Kan Tidak Tidak Maka Menjadi Berapa Misalnya Sakit Sekali Jadi 15 Per 16 Kali Tiga Kan Itu Juga Tidak Tiga Oleh Karena Itu Mungkin Bisa 4 SKS Itu Backup Untuk Bolos Tidak Seperti Itu Tentu Saja Bisa Ditambah Minimal 3 SKS Ini Jika Tidak Penuh Dengajar Karena Apa Ada Sesuatu Hal Tentu Saja Bisa Ditambah Dipenuhi Dari Apa Nguci Misalnya Bimbing Mahasiswa Ya C Dan B Serta E Boleh Kosong Jadi Tidak Ada Masalah Tidak Melaksanakan Penelitian Tidak Melaksanakan Pengabdian Tidak Melaksanakan Apa Tidak Melaporkan Penunjang Ini Maksimalnya 16 SKS Nah Maksimum Sub-unsur Pendidikan Pengajaran 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 Adalah 12 SKS Jadi Jika Pengajarannya 30 SKS Dapatnya Majar Di kelas A Paralel ABCDE 33 SKS 3 x 5 Udah 15 Ada 2 Mata kuliah Sama Ada 30 SKS Kan Nah 30 SKS Berarti Yang 12 Berarti Sisanya Kelebihan Jam Boleh dibayarkan Melaporkan Kewajiban 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 Fungsional Asisten Ahli Jadi Kewajiban 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 Asisten Ahli Sampai Profesor Minimal Asisten Ahli Itu Harus Atau Wajib Melaporkan Kewajiban 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 Nah Kalau Di Pemerintahan Begitu Di Kementerian Kalau Misalnya Kewajiban 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 Tidak Terpenuhi Boleh ngasih Warning Warningnya Kalau Permendikbud Nomor 17 Tahun Permendikbud Nomor 20 Tahun 2017 Itu Dulu-dulu Adalah Memotong Tunjangan Sertifikasinya Kejabatan Fungsionalnya Gitu 85% Sampai 50% Nah Kalau ini Diserahkan Tentunya Kepada Kampus Apakah Kampus Mau Seperti Apa Membarmakukannya Sesuai dengan Perundang-undangan Yang berlaku Tentunya Karya Untuk Pemenuhan Kewajiban Khusus Berbeda Untuk Setiap Tenjang Jabatan Fungsional Dosen Karena Dari Asisten Ali Elektor Lektor Kepala Dan Profesor Itu Jenisnya Beda-beda Kemudian Kegiatan Dosen Itu Apa saja Nah Kita Merujuk Kepada POPAK Hanya Di POBKD Ada Penambahan Jadi Kalau Berdasarkan Kalau POPAK Permenegpan RB Tentang Jabatan Fungsional Dosen Ini Di Permenegpan RB Ini Ada Kegiatan Misalnya Contoh Pendidikan Formal Dan Sertifikat Diklat 2 Pelaksanaan Pendidikannya 13 Itu POPAK Nah Di POBKD Ditambah 1 Yaitu Yang Mengakomodit MBKM BD14 Kemudian Pelaksanaan Penelitiannya Sama Dengan POPAK Ada 9 Pelaksanaan Pengabdian Ada 7 Dan Pelaksanaan Penunjang Ada 10 Jadi Perbedaannya Hanya Itu Aja Di Pelaksanaan Pendidikan Yang Di POPAK Ada 13 Kalau Di BKD Ada 14 Kita Akan Lihat Nanti Nah Gimana Perhitungan SKS Kumulatif Jumlah SKS Tiap Semester Ini Ada Pengaturannya Jumlah SKS Maksimum Untuk Kegiatan Unsur Pendidikan Pengajarannya Dinilai Dan Ada Jumlah SKS Minimum Yang Harus Dipenuhi Bagi Dosen Biasa Berbeda Dengan Dosen Tugas Tambahan Jadi Dosen Tugas Tambahan Minimumnya Tiga Dosen Dengan Tugas Apa Tidak Dengan Tugas Tambahan Atau Dosen Biasa Itu Itu Adalah Pembelajaran Dan Penelitian Minimumnya Sembilan Kelebihan Jumlah SKS Per Semester Ini Dihitung Sebagai Beban Lebih Beban Lebih Ini Tentu Saja Menjadi Tentu Menjadi Incentive Atau Ada Tambahan Incentive Karena Sudah Mengeluarkan Beban Lebih Tidak Terdapat Pembatasan Kegiatan Disesuaikan Arah Kebijakan Kampus Merdeka Mewadahi Semua Kegiatan Tidak PT Dosen Jadi Tidak Terdapat Pembatasan Kegiatan Artinya Silahkan Banyak Kegiatan Yang Kecuali Tadi Pembelajaran Tidak Boleh Dari 12 Itu Aja Yang Lain-lain Yang Mangga Dieksplore Sampai Sampai Sepuat Tenaga Yang Mau Melaporkan Banyak Mangga Dosen Asesor Ini Adalah Yang Sudah Lulus Pelatihan Tentunya Dan Asesor BKD Memiliki Sertifikat Asesor BKD Dan Ditapkan Dengan S-K Rektor Jika Mau Ditetapkan Sebagai Petugas Atau Sebagai Asesor Di Perguruan Tunggungnya Nah Penghargaan Sanksi Diserahkan Pada PT Pembinan PT Memberikan Penghargaan Pada Dosen Dengan Keraja Lebih Sesuai Kebijakan Internal PT Mengacu Pada Peraturan Perundangan Yang Berlaku Pimpinan PT Memberikan Sanksi Pemotongan Tunjangan Serdos Atau Kehormatan Bagi Dosen Yang Tidak Menuhi Kinerja Sesuai Hasil Audit Inspektorat Atau BPK Sistem Penilaian Dilakukan Secara Daring Melalui Sistem Yang Terintegrasi Dewa Sister Dilaksanakan Setiap Akhir Semester Menggunakan Aplikasi Sister BKD Yang Terintegrasi Serdos Dan Pak Dan Sistem Layanan Sumber Daya Lainnya Jadi Pak Kedepan Cita-citanya Sister Ini Karena Disini Ada Serdos Pak BKD BKD Karena Dirancang Setiap Satu Semester Bapak Dan Ibu Memasukkan Semua Data Memasukkan Semua Produk Yang Sudah Dihasilkan Karena Sekarang Itu Berbasis Produk Maunya Berbasis Outcome Fokusnya Orientasinya Outcome Tapi Minimanya Kita Dapatnya Produk Kalau Dulu Berbasis Proses Makanya Ada Prosentase Proses Ini Ada Prosentase Prosentase Misalnya Artikel Sudah Submit 25% Sudah LOA 50% Sekarang Tidak Lagi Seperti Itu Sekarang Itu Yang Terpenting Sudah Publish Baru Submit Baru LOA Gak Bisa Dihitung Gak Bisa Dilaporkan Nanti Kalau sudah Publish Sudah Ada Link Jurnalnya Masukkan Oh Setahun Sekarang Gak Bisa Tahun Depan Dapatnya Ya Gak Apa Tahun Depan Masukkannya Sehingga Ada Kemungkinan Tahun Ini Dapatnya Hanya 12 12 Aja Tahun Depan Ada Yang 50 60 90 100 No Problem Setiap Dosen Dinilai oleh Dua Aksesor BKD Jadi Bapak Dan Ibu Jika Nanti Di BKD Sudah Memenuhi Syarat Untuk POPak Mudah-mudahan Jadi Nanti Tinggal Klik Tinggal Ada Informasi Misalnya Pas Dia Lektor Kepala Sudah Bisa Ada Informasi Anda Layak Masuk Ke Profesor Misalnya Gitu Kan Jadi Tidak Perlu Lagi Nyari-nyari Dokumen Setiap Semester Kan 26.000 Sudah Cicil Masuk Lewat Sister Di BKD Seperti Itu Lampiran Rubrik Mencantumkan Unsur Sub-unsur Dan Kegiatan Berarti Kegiatan Desa Semester Dan Secara Penelayan Setiap Kegiatan Dapat Disesuaikan Mengikuti Perubahan POPak Itu Ini Ini Ekivalensi Waktu Mendik Penuh Kenapa 12 SKS Minimalnya Karena Ada pertimbangan Dari Kemenpan RB Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Hari Kerja Dan Jam Kerja Di Lingkungan Kemenpan RB Nah Jika Kita Mau Meniru Itu Jadi Kerjanya Itu Adalah Kerja Normalnya Seorang Pegawai Itu Adalah Dari Pukul 7 Sampai Pukul 4 Sore Dan Itu Dihitung Sebagai 7,5 Jam 7,5 Jam 7,5 Jam Sehari Dalam 5 Hari Itu Sama Ekivalensinya Adalah Dengan 37,5 Jam Per Minggu Rinciannya Ini Sama Dengan 12 SKS Jadi Ekivalensi Waktu Mendik Penuh Itu Adalah Perhitungan Beban Kerja Dosen Di Widang Tidak Perguruan Tinggi Secara Penuh Minimal 37,5 Jam Per Minggu Jadi Kewajiban Kita Itu Adalah Yang Diminta Sebagai Pegawai Itu Adalah 37,5 Jam Per Minggu Dari Pagi Pukul 7 Sampai Pukul 11.30 Itu Tidak Bisa Dikanggu Sebenarnya Harus Kalau Yang 12 SKS Kalau Yang 18 SKS Berarti Sama Dengan Bekerja Dari Pukul 7 Sampai Pukul 11.30 Malam Atau 10 15 Itu 18 SKS Makanya Berarti Yang Lebih Dari Itu Untuk Penelitian Untuk Pengabian Untuk Penelitian Terutama Misalnya Laporannya Dikerjakan Jam 2 Pagi Oke Ini Jadi 12 Jam Ini Ekipansi Waktu Milih Penuh Ini Adalah Kewajiban Kita Bekerja Itu Ada Di Pisaran 12 Sampai 16 16 SKS Ya Ini Dari Pertimbangan Ekivalensi Waktu Mendidik Penuh Kita Yang Dari Permanentan RD Karena Beberapa Dari Kita Adalah SN Yang Diminta Kewajiban Wajarnya Itu Atau Kewajiban Kerjanya Itu Adalah 7,5 Jam Sehari Dalam 5 Hari Itu Maksimalnya Boleh Sampai 18 SKS Kalau Di Sini Di Apa Di SN Maksimalnya 1,5 Ekivalensi Waktu Mendidik Penuh Atau Sampai 18 SKS Artinya Kalau 18 SKS Itu Adalah Sampai Bekerja 11,25 Jam Perhari Berarti Kerjanya Itu Adalah Dari Mulai Pukul 7 Sampai Pukul 10 25 10 25 Atau 10 30 Atau Setengah 11 Malam Karena Kalau 16 SKS Itu Sampai Pukul 8 Malam Kewajiban Dosen Selain Melaporkan LKD Yaitu Dosen Profesor Biasa 12 Sampai 16 SKS Sedangkan Dosen Profesor Dengan Tugas Tambahan Adalah 3 Sampai 16 SKS Juga Melaporkan Kewajiban Kewajiban Khusus Seluruh Dosen Yang Sudah Terikat Asisten Ahli Sudah Terikat Jabatan Akademik Yang Pertama Untuk Asisten Ahli Dalam 3 Tahun Itu Wajib Melaporkan Satu Buku Atau Satu Artikel Jurnal Nasional Jurnal Nasional Dimana Dimana Jurnal Maksudnya Nggak Perlu Yang Terakreditasi Ter-terindek Namanya Juga Masih Belajar Masih Bisa Diakui Jurnal Nasional Yang Baru Masuk Belum Terakreditasi Belum Ter-indek Nggak Masalah Tetapi Untuk Lektor Mungkin Belajarlah Ke Jurnal Nasional Sudah Punya Peringkat Nggak Apa-apa Peringkat 6 Juga Boleh Sedangkan Untuk Lektor Kepala Diupayakan Untuk Lektor Kepala Sesuai Dengan Peraturan Untuk Pak Yaitu 1 Jurnal Nasional Jurnal Internasional Berreputasi Atau 3 Jurnal Nasional Terakreditasi 3 Artikel Jurnal Nasional Terakreditasi Salah satunya Penulis Pertama Nah Ini Untuk LK Kenapa Biar Bapak dan Ibu Memasukkannya Itu kan Jadi juga Relepan Dengan Kenaikan Pangkat Sehingga Pas Benar-benar Itu Kalau Udah Memasukkan 2 Tahun Kemudian Kan Kalau Sekarang Udah Naik Mangkat 2 Tahun Kemudian Udah Bisa Ada Notifikasi Dari Sister Anda layak Naik Ke guru Besar Kan Itu kan Asik Sekali Sedangkan Untuk Profesor Ini adalah Satu Buku Ditambah Tiga Artikel Jurnal Internasional Jadi Untuk Profesor Tidak Satu Buku Atau Tetapi Satu Buku Dan Jadi Satu Buku Dan Tiga Artikel Jurnal Internasional Atau Satu Buku Tambah Satu Artikel Jurnal Internasional Berputasi Jadi Kalau Untuk Yang Berputasi Cukup Satu Nah Bapak Dan Ibu Apa Untungnya Untuk Bapak Dan Ibu Untuk Melakukan Ini Untungnya Untuk Kampus Untuk Diri Kita Sendiri Sebagai Self-efficacy Kemudian Self-esteem Kalau Yang Sudah Pangkatnya Udah Abis Dan Tentu Saja Biasanya Jurnal Masih Itu Sering Diberi Diberi Incentive Diberi Incentive Oke Itu Untuk Yang Pertama Dilanjutkan Aja Ya Pak Moderator Yang Kedua Atau Mau Silahkan Prof Silahkan Biar Nanti Satu Kali Nanti Saya Ini Dulu Ke Rubrik Nah Ini rubrik Untuk BKD Apa Saja Tadi Kan Teman-teman Sudah Bertanya Tentang Apa SKS Sedikit Nah Ini Kita Ada Angka Kredit Ada SKS Kenapa Tidak Angka Kredit Tidak Di SKS Saja Bersoalnya Angka Kredit Itu Permanentan RB Untuk Penilaian Pegawai Ya Sedangkan SKS Ini Kemendikbud Yang Dibasarkan Kepada Jamril Bekerja Gitu Ya Kita Lihat Lagi Dulu Ini Ada Lima Bagian Yang Akan Saya Jelaskan Landasan Hukum Sudah Oke Tadi Sudah Prinsip Penilaian Mekanisme Penilaian Rubrik Dan Beberapa Penekanan Ini Landasan Hukum Oke Kemudian Prinsip Penilainya Saya Sering Apa Tuh Singkat Dengan Pak O Atto Pak O Atto Profesional Adil Objektif Akuntabat Transparan Otonom Profesional Ini Berkaitan Dengan Yang Namanya Profesionalitas Itu Berkaitan Dengan Kemal Kepemilikan Ilmu Atau Kita Memiliki Ilmu Seorang Yang Kompeten Jadi Dua Macam Berarti Ini Implikasinya Pada Apa Implikasinya Adalah Sebagai Seorang Penilai Harus Punya Ilmu Menilainya Yang Kedua Sebagai Seorang Penilai Yang Harus Relepan Menilainya Itu Profesional Jadi Oleh Karena Itu Maka Relepan Menilainya Itu Berarti Sama Disiplin Ilmunya Jika 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 Tidak Ada Satu Sub Rumpun Jika Tidak Ada Satu Rumpun Ilmu Jadi Jangan Sampai Saya Jurusan Agenisasi Pendidikan Menilai Jurusan Fisika Adil Adil Itu Tentu Karena Kriterinya Sudah Ada Sudah Pasti Misalnya Kalau Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat 1 6,25 Kan Itu Jadi Kalau Yang Namanya Peringkat 6 Yang Gak Dikasih 6,25 Kenapa Karena Harus Adil Kalau Peringkat 1 6,25 Berapa Ini Peringkat 6 Silahkan Nanti Diatur Tetapi Harus Adil Objektif Karena Ada Bukti Yang Dilaporkannya Jadi Kalau Ini Dikasih Nilainya Kalian Ini Berputasi Dikasih Nilainya Berapa Ini Dapat Nilainya Kurang Dari Yang Berputasi 7,5 Gitu Setelah Itu Yang Berputasinya Itu Adalah Misalnya Sudah Sudah Turun Misalnya Q-nya Misalnya Dan sebagainya Ada Ditunjukkan Linknya Dibuka Linknya Disitu Adakan Terlihat Bukti Bukti Bahwa Kata 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 Asesor Kata dosennya Adalah 7,5 Sedangkan Oleh Asesor Dinilai Misalnya 6 Kenapa Ternyata Misalnya Itu adalah Baru masuk Misalnya Skopusnya Misalnya Itu ya Itu objektif Akuntabel Tentu bisa Dipetanggungjawabkan Transparan Karena punya sistem Tersendiri Sekarang ya Jadi Kita bisa Mengikuti Atau Memonitor Otonom Karena kita Memiliki Otonomi Untuk Melakukan Penilaian Karena Disiplin ilmu Kita Dan Keluasan Pengetahuan Dan Kedalaman Tentang Satu Disiplin Tetapi Tetap Ada Pada Jargon Jaminan Mutu Pergeruan Tinggi Untuk Terjadinya Atau Untuk Dapatnya Jaminan Mutu Pergeruan Tinggi Ini Mekanisme Yang Tadi Udah Mama Hendra Nah Ini Kita Lanjutkan Ke Pelaksanaan Pendidikan Ini Rubriknya Kita Ada Punya Apa Punya B C A B C D E Ini Pelaksanaan Pendidikan Pelaksanaan Pendidikan Itu Kalau A Pendidikannya Dapat Dapat Ijasa Pelaksanaan Pendidikan Ini Ada 14 Ada 14 Sub-unsur Dan Banyak Kegiatan Tentunya 14 Sub-unsur Dan Beberapa Kegiatan Bisa Dilaksanakan Dalam Bidang Pendidikan Tapi Yang Nomor Satu Itu Tidak Boleh Lebih Dari 12 SKS Yang Nomor Satu Yang Tidak Boleh Lebih Dari 12 SKS Lain Lain Yang Tidak Boleh Lebih Dari 12 SKS Adalah Melaksanakan Perkuliahan Itu Tidak Boleh Lebih Dari 12 SKS Karena Maksimal 12 SKS Melaksanakan Perkuliahan Baik Itu Bentuknya Tutorial Ini Kalau Bentuk Perkuliahan Itu Bapak dan Ibu Banyak Di SN Dikti Nomor 30 Tahun 2020 Sudah Diatur Ada Tutorial Ada Apa Itu Ada Riset Mini Riset Ada 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 Pengabdian Bahkan Seminar Seminar Itu Bentuk Bentuk Dari Perkuliahan Metode Lebih Lebih Banyak Tapi Ada Bentuk Ada Metode Nah Disini Di Underline Untuk Metode Yang Punya Yang Punya Posisi Sebagai Metode Yang Kekinian Yang Punya Novelty Karena Related Dengan Lapangan Dengan Skill Atau Dengan Keterampilan Para Mahasiswa Ada Yang Menunjukkan Bahwa Ini adalah Student Center Learning Yang Authentic Itu Adalah Case Based Learning Problem Based Learning Project Based Learning Atau Kita Sebut Project Based Learning Karena Kalau Melaksanakan Project Based Learning Biasanya Case Based Learning Dan Problem Based Learning Itu Selantiasa Mengikuti Asisten Ahli Maupun Sampai Profesor Sama Bebannya 10 SKS Pertama Adalah 10 Persemester Maksimalnya Yang diakui 10 SKS Pertama 10 Persemester Yang diakui Yaitu 10 Kalau 1x10 Jadi 10 Sedangkan Untuk 2 SKS Berikutnya Maksimal Yang diakuinya Adalah 2 Beban Mengajar 2 SKS Berikutnya Batas Maksimal Yang diakui Adalah 2 Persemester Jadi Bagaimana Kalau disini Beban Mengajarnya 5 Berarti 3 Beban Lebih Sama Untuk Lektor Lektor Kepala Maupun Profesor Nah Pindai SK Penugasan Asli Dan Bukti Kinerjanya Sedangkan Untuk Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Untuk Dokter Untuk Pendidikan Dokter Ini Jika Yang melakukan Pengajaran Ini Adalah Dokter Dengan Tindakan Medik Spesialistis Maka Maksimal Yang diakuinya Itu adalah 11 SKS Persemester Tapi Yang 11 SKS Itu Beban SKS Kalau Pengajaran Di Medik Spesialistik Itu 4 SKS Kalau Misalnya Ada 3 Mata Kuliah Berarti 3 Kali 4 12 Tetapi Yang Diakui Maksimalnya Adalah 11 Persemester Menjadi Satunya Beban Lebih Gitu Aja Sedangkan Untuk Pengajaran Konsultasi Spesialist Pada Peserta Pendidikan Dokter Ini Adalah 2 SKS Jadi Ini Disini Dilihat Saya Juga Tidak Terlalu Mengenal Karena Kedokteran Kemudian Yang kedua Itu Yang Tidak Boleh Lebih Dari 12 SKS Tidak Boleh Lebih Yang Ini Boleh Lebih Lebih Seberapa Adanya Tetapi Ini Tentu Akan Bertabrakan Dengan Akreditasi Kalau Kita Terlalu Banyak Disini Apa Misalnya Membimbing Seminar Mahasiswa Tidak Ada Masalah Membimbing Seminar Mahasiswa Itu SKS Satu Bapak Dan Ibu Membimbing Banyak Banyak Sekali Hampir Setiap Bulan Membimbing Seminar Ada SK Tidak 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 Berarti 12 Kan Bisa Sampai 12 Kalau Satu Tahun Kalau Satu Semester 6 Membimbing KKN Ini Dua SKS Nah Membimbing Disertasi Ini Maksimal Yang Diakui Adalah 10 Lulusan Jadi Kalau Misalnya Bapak Ibu Dapat Tugas 10 Mahasiswa Sekripsi Misalnya Ya Lulus Semuanya Yang Dapat Dapat Ini 5 SKS Ini 0,5 Kalau Laporan Tugas Akhir Juga Sama Sedangkan Kalau Tesis Ini Kalau 10 Orang Yang Dapat 10 SKS Kalau Lulus Semua Bagaimana Bukti Kelulusannya Apa Cukup Lembar Pengesahan Karena Kalau Kelulusan Pengesahan Yang Ditanda Tangani Oleh Keprodenya Saja Untuk Disertasi 1,33 Persoalannya Kalau Disini Banyak Banyak Juga Berbenturan Nanti Dengan Akreditasi Akreditasi Untuk Pembimbing Utama Ini Nilai 4 Itu Maksimal 3 Ngebimbing Sebagai Pembuji Pertama Sebagai Pembimbing Utama Sebagai Kompromotor 3 Sebagai Anggota 3 Cukup 9 Kan Gak Usah 10 Itu Ya Nah Sepedangkan Pendamping Pembimbing Pendamping Diturun Turunkan Aja Disertasi 1,33 Jadi Satu Tesisnya 0,75 Skripsinya 0,25 Lalu Bertugas Sebagai Penguji Untuk Penguji Boleh Uji Berapa Yang Ada Yang Ditugaskan Oleh Keprodi Ini Ketua Pengujinya 0,5 Anggotanya 0,25 Gitu Jadi Kalau Misalnya Bapak Dan Ibu Ngajarnya Baru Sedikit Merasa Belum 12 SKS Ini kan Ketua Penguji Ngujinya Ada 10 Orang Dapat 5 Kemudian Tesisnya Ada 10 Orang Dapat 10 10 Dengan 5 15 Ditambah Tadi 10 Misalnya Baru 10 Udah 25 Di Pengajaran Melakukan Pembinaan Kegiatan Mahasiswa Di bidang Akademik Atau Menjadi PA Dan Kemudian PA Itu Ataupun Pembinaan Mahasiswaan Lainnya Dalam Rangka Melaksanakan Tugasnya Itu Membawa Mahasiswa Untuk Ikut Lomba Apa Kompetisi Dapatnya Kalau Internasional 10 Kalau Nasionalnya 5 Kemudian Mendapatkan Dia Menghasilkan Produk Sintipik Berputasi Misalnya Menghasilkan Jurnal Internasional Berputasi Alat Yang Dijurnalkan Menghasilkan Setidaknya Jurnal Internasional Berputasi Dia Dapat Internasional 10 Nasional 5 Kemudian Mengembangkan Program Kuliah Tatap Muka Daring Untuk Pembelajaran Di Kelas Laboratorium Masa Sakit Sudia Atau Lainnya Yang Setara Ini Mengembangkan Program Kuliah Tidak Ada Nama Nama Yang Barunya Program Baru Ini Dapatnya 0,5 Tapi Kalau Program Yang Baru Itu Beda Mengembangkan Bahan Pengajaran Modul Kuliah Penilai Kebaruan Dengan Menggunakan Case Based Problem Based Project Based Sedangkan Yang Tidak Disebut Problem Based Case Based Project Based Yang Nomor Tiga Dua Dapatnya Ini Sama Dengan Nusun Bahan Ajar Lima SKS Lima SKS Itu Lumayan Sama Dengan Bekerja Tiga Hari Tiga Hari Dari Pagi Sampai Jum 12 Kemudian Menyampaikan Orasi Di tingkat Perguruan Tinggi Orasi Ilmiah Ini Satu SKS Jadi Bapak Dan Ibu SKS Misalnya Sebagai Rektor Tiga SKS Dapat Mata Kuliah Kemudian Ada Karena Kekurangan Misalnya Karena Ada Sakit Mungkin Disini Ditambahkan Menyampaikan Orasi Ilmiah Di tingkat Perguruan Tinggi Menduduki Jabatan Perguruan Tinggi Nama Jabatan Dapat Menyesuaikan Dengan Struktur APK Masing-masing Dan Untuk Rektor 6 SKS Untuk Kepala LLDT 5 Untuk Ketua Sekolah Tiga 4 Wakil Ketua Sekolah Tinggi Wakil Direktur Politeknik Direktur Akademi 4 Wakil Direktur Akademi Sampai Kepada Prodi 3 Kepala Laboratorium Sekretaris Prodi 4 3 Ini Ini Jabatan Tadi Yang Sebagai Dosen Dengan Jabatan Dengan Tugas Tambahan Memimpin Dosen Yang lebih Rendah Jabatannya Baik Itu Pencakokan Maupun Reguler Hanya Angka Kredit SKS Bida Untuk Pencakokan 0,5 Untuk Reguler 0,25 Melaksanakan Kegiatan Data Sering Data Sering Perguruan Tinggi Kita Belum Ada Yang Mencapai QS100 Sehingga Makanya Disini QS100 Dan Institusi Nasional Kenapa Karena Siapa Tahu Nanti Yang Nasional Ada Yang QS100 QS106 Nasionalnya Tiga Pencakokan Juga Sama Pendampingan Atau Pembimbingan Mentoring Mahasiswa Yang Dalam Rangka MBKM Yang Kampus Merdeka Merdeka Belajar Ini Adalah Jika Dosennya Lektor Ke Atas Ini 12 SHS Sedangkan Kalau Lektor Asisten Ahli Lima Saja Lalu Ini Melaksanakan Pengembangan Diri Untuk Meningkatkan Kompetensi Atau Memperoleh Sertifikat Profesi Lamanya Antara 10 Sampai 30 Jam Adalah 0,15 Dapatnya Tadi Ada Yang Saya Dapat Sertifikat Profesi Dapatnya 0,15 Ini Sedangkan Yang 31 Sampai 80 Jam Dapatnya 0,4 Ini Sedangkan Untuk Sertifikat Profesi Tingkat Internasional 10 Nasional 6 Tingkat Internasional Itu Yang 10 Itu Apa Ini Sertifikasi Profesi Dapat 10 Kemudian Untuk Penelitian Untuk Penelitian Artikel Yang Berputasi Internasional Itu Juga 10 Oke Yang Kedua Pelaksanaan Penelitian Pelaksanaan Penelitian Ini Ada Sembilan Subunsurnya Kegiatannya Banyak Bapak Dan Ibu Yang Pertama Menghasilkan Karya Ilmiah Sesuai Dengan Bidang Ilmunya Sampai Membuat Rancangan Dan Karya Teknologi Termasuk Menurut Nusun Policy Grip Juga Ada Nah Yang Pertama Menghasilkan Karya Ilmiah Sesuai Dengan Bidang Ilmunya Ini Ada Beberapa Kegiatan Yang Bisa Dikerjakan Oleh Dosen Dalam Rangka Menghasilkan Karya Ilmiah Sesuai Dengan Bidang Ilmunya Yang Pertama Adalah Si Riset Bapak Dan Ibu Disusun Buku Referensi Dan Monograf Buku Referensi Ini Tertinggi SKS 10 Kalau Di Angka Kredit Itu 40 Kalau Di SKS Itu 10 10 SKS Buku Referensi 10 Monograf 5 Ini Tentu Saja Dilaporkan Atau Ditulis Oleh Dosen Yang Sudah Ahli Jadi Bukan Dosen Yang Baru Dosen Yang Sudah Ahli Yang Rekam Jejak Riset Sudah Menghasilkan Beberapa Publikasi Karena Untuk Menyusun Referensi Dan Monograf Harus Didasarkan Pada Publikasi Yang Sudah Dihasilkan Oleh Dosen Tersebut Sehingga Beliau Itu Merepresentasikan Seorang Ahli Yang Sebenarnya Dari Keilmuan Tersebut Itu Buku Referensi Dan Monograf Buku Referensi Dan Monograf Itu Sama Penyusunannya Sistematikanya Sama Tapi Yang Berbedanya Itu Adalah Buku Referensi Itu Tentang Tubuh Manusia Seluruhnya Mulai Kaki Sampai Rambut Kalau Monograf Tentang Tangan Tentang Kaki Tentang Kepala Saya Buku Referensinya Adalah Kepemimpinan Buku Monograf Tentang Kepemimpinan Otentik Jadi Ada pun Penyusunannya Sama Yaitu Ada Permasalahan Kemudian Ada Apa Ada Instrumen Ada Data Data Yang Diolah Ada Review Yang Jelas Ada Hasil Ada Pembahasan Ada Buku Apa Daftar Pustaka Penulis Yang Punya Penulisnya Itu Daftar Pustakanya Punya Penulis Itu Adalah Buku Referensi Dan Monograf Kemudian Boleh Juga Bapak dan Ibu Dalam Bidang Penelitian Ini Melahirkan Atau Menghasilkan Book Chapter Untuk Internasional Dapat 375 Nasional 2,5 Jadi Jika Bapak dan Ibu Menulis Buku Buku 1 Sampai 16 Itu Suka Dimasukkannya Sebagai Buku Ajar Bukan Buku Referensi Atau Monograf Jadi Bukan Buku Yang Dihasilkan Untuk Dimasukkan Ke Bidang C Gitu Jadi Kenapa Kalau Kok Saya Bidang C Gak Ada Ya Bukunya Gak Diakui Karena Mungkin Bukan Referensi Bukan Monograf Bukan Book Chapter Gitu Nah Jurnal Alit Ilmiah Selain Membuat Buku Research Itu Hasilnya Dapat Buku Jadi Roadmap Research Itu Tahun Pertama Dapat Monograf Tahun Kedua Monograf Tahun Ketiga Monograf Tahun Keempat Dari Referensi Misalnya Nah Selain Dapat Buku Juga Dapat Jurnal Jurnalnya Boleh Ditulis Di Jurnal Internasional Berputasi Dan Menghasilkan Atau Publish Jurnal Internasional Berputasi Pemerintahnya Baru Menetapkan Dua Saja Yaitu WOS Dan Skopus Web of Science Dan Skopus Itu Baru Dua Kita Tahu Kedepannya Sedangkan Jurnal Internasional Terindek Pada Basis Data Internasional Berarti Selain WOS Skopus Itu Adalah Jurnal Internasional Terindek Di Basis Data Internasional Bedanya Dimana Bedanya Di STS Tentu Internasional Terindek Basis Data Internasional Itu 7,5 Kendankan Berputasi 10 Nah Hanya Di Internasional Berputasi Juga Dimengenal SJR Ataupun JIP Jurnal Impact Factor Jika Jurnal Impact Factor Kurang Dari 0,05 0,05 Itu Dimasukkan Ke Angka SKS Dimasukkan SKS Setara Dengan Jurnal Internasional Terindek Pada Basis Data Internasional Atau Jurnal Internasional Berputasi Skopus Yang SJR Simago Jurnal Rankingnya Kurang Dari 0,1 Itu Nilainya Atau Skornya Jangan Masuk Ke SKS 10 Tapi SKS Nya Minimalnya 7 Apa Maksimalnya 7,5 Gitu Kemudian Artikel Pada Jurnal Nasional Terakreditasi Akreditasi Itu Lewat Arjuna Garuda Ya 1 Sampai 6 Peringkat Akreditasi Itu Orang-orang Memang Populernya Di Sinta Maksudnya Sinta 1 Sinta 6 Kalau Sinta Kan Indek Nah Akreditasi 1 Sampai 6 Akreditasi 1 Sampai 6 Kalau Akreditasi 1 Dan 2 Boleh Maksimal Kasih 6,25 Tapi Kalau Akreditasinya 6 Peringkat 6 Ya Lebih Dari Jurnal Nasional 2,5 Dan Kurang Dari 6,25 Misalnya 3 Dan 4 5 5 5 Dan 6 Kasih 3,75 Karena 3,75 Di atas Jurnal Nasional 2,5 Dan Jurnal Yang Ditulis Oleh Penerbitnya Berbahasa Resmi PBB Namun Belum Memenuhi Jurnal Internasional Apa Yang Disebut Belum Memenuhi Jurnal Internasional Ditulis Bahasa Inggris Bahasa Resmi PBB Lainnya Ada Sepanyol Ada Rusia Ada Cina Ada Arab Tetapi Ternyata Penulisnya Hanya Orang Indonesia Saja Gitu Jadi Bapak Dan Ibu Orang Indonesia Punya Jurnal Jurnalnya Udah Berbahasa Inggris Tetapi Penulisnya Semua Dari Indonesia Jadi Belum Bisa Dikatakan Sebagai Jurnal Internasional Jurnal Internasional Penulisnya Minimal Dua Negara Meskipun Negaranya Dekat Singapura Atau Pucing Di Malaysia No Problem Bukan Negara Tempat Negaranya Dua Jika Ternyata Belum Dua Ini Walaupun Internasional Dikasihnya Sama Dengan Jurnal Nasional Yaitu 2,5 Dipresentasikan Cara oral Dan dimuat Dalam Proceeding Boleh Ditulis Di Proceeding Proceeding Tetapi Ikut Seminarnya Konferensinya Jika Terindek 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 WOS dan Skopus Bukan Simago 7,5 Kalau Terindek Bukan Skopus Tetapi Terindek Disini Misalnya IEEE Dan Sebagainya 6,25 Internasional 3,75 Nasional 2,5 Bapak dan Ibu Ternyata Tidak Mau Presentasi Langsung Dimuat Di Proceeding Ada Tidak Mau Presentasi Tapi Dibuat Di Poster Boleh Tetapi Dipublikasikan Jika Internasional Disajikan Dalam Poster Dimuat Dalam Proceeding Ini 2,5 Internasional Kalau Nasional 1,25 Kemudian Yang Ketiga Disajikan Di Seminar Tapi Tidak Diterima Di Publikasinya Jadi Berutak Sertifikat Seminar Saja 1,25 Nasional 0,75 Kemudian Hasil Penelitian Itu Di Apa Tidak Disajikan Tidak Seminar Tapi Langsung Masukkan Di Proceeding Dapat 2,5 Nasional 21,25 Internasional 2,5 Kemudian Ditulis Di Koran Menjadi Ilmiah Populer Dapat 0,25 Jadi Banyak Pilihan Pilihannya Untuk Penelitian Kemudian Hasil Penelitian Disimpan Dua Dapatnya Kemudian Menerjemahkan Atau Menjidari Buku Ilmiah Yang Diterbitkan Dapat 3,75 Nah Yang Yang Buku Yang Bab 1 Sampai 16 Tetapi Buku Buku Misalnya Dari Bang Hart Tentang School Plan Misalnya Nah Dapat 3,75 Kalau Menerjemahkan Mengedit Buku Juga Dapat Dapat 2,5 Lalu Membuat Rancangan Karya Teknologi Ini Diterapkan Di Perusahaan Multinasional 20 Sedangkan Perusahaan Lainnya Atau Di Bawahnya Dapat 10 Kemudian Karya Inovatif Karya Teknologi Tidak Dipatentkan Tidak Terdaftar Di HKI Boleh Dapat 10 Juta Dapat Diminta Untuk Merumuskan Kebijakan Atau Polisi Dapat Internasional 5 Tingkat Nasional 375 Tingkat Pokal 2,5 Membuat Rancangan Karya Teknologi Yang Tidak Dipatentkan Atau Karya Seni Yang Tidak Terdaftar Di HKI Jadi Bapak Dan Ibu HKI Ini Hanya Untuk Seni BKD Ini Jadi Yang Lain-lainnya Harus Paten Minimal Paten Cederhana Agak Susah Ini Sosial Paten Internasional 5 Tingkat Nasional 375 Tingkat Lokal 2,5 Jika Tidak Dipatenkan Tidak Di HKI Tapi Dapat Dipresentasikan Pada Forum Misalnya Forum Tahunan Dia dipanggil Untuk Presentasi Untuk Rancangan Tersebut Dia dapat Ini Ini Buku Referensi Satu Bidang Ilmu Kompetensi Penulis Ini Isi Tulisan Memiliki Syarat Sebuah Karya Ilmiah Utuh Ini Ada Rumusan Masalah Ada Metodologi Ada Dukungan Data Ada Kesimpulan Daktar Pustaka Kompetensi Penulis Kata Sederhananya Emang Disertasi Yang Dibukukan Kata Sederhananya Seperti Itu Sedangkan Monograf Ini Bicara Tentang Satu Topik Atau Hal Dalam Bidang Ilmu Kompetensi Penulis Ini Sama Ada Rumusan Masalah Metodologi Ada Dukungan Data Serta Ada Kesimpulan Serta Daktar Pustaka Kompetensi Penulis Nah Monograf Atau Buku Referensi Yang Diambil Dari Dissertasi Atau Tesis Merupakan Bagian Dari Laporan BKD Saat Dosen Sedang Tugas Belajar Jadi Tidak Bisa Diajukan Lagi Untuk BKD Berikutnya Jurnal Ilmiah Nasional Ini Sama Tadi Saya Sudah Jelaskan Kalau Jurnal Ilmiah Nasional Berarti Ilmiah Nasional Yang Baru Masukkan Ke Rencana 30 30 Dapat 3 20 Dapat 2 10 Dapat 1 Nah Bagaimana Dengan Misalnya Kita Dosen Berprestasi Di mana Ya Di sini Tingkat Nasional Dapat 3 Kalau Tingkat Lokal Tingkat Kampus Dapat 1 Menulis Buku Mulai Dari SD TK Bahkan Juga Mungkin Ada Silahkan TK SD SL TPS SM Dapat 5 Prestasi Di bidang Olahraga Atau Humaniora Prestasinya Itu Melukis Melukis Gunung Dapat Internasional 3 Nasional 2 Lokal 1 Nah Ini Tim Penilai 0,5 Jadi Dapat Penghargaannya 0,5 Begitu Nih Ini Penekanannya Paten Atau HKI Ada Perubahan Jadi HKI Kalau Untuk BKD Udah Nggak Laku Lakunya Paten Minimal Paten Sederhana HKI Itu Masih Laku Untuk Akreditasi Untuk Ini Nggak Ada HKI Hanya Untuk Seni Masih Boleh Kalau Untuk Yang Lain-lain Harus Sudah Paten Ini Tadi Sudah Referensi Monograph Ini Penegasannya Ada Yang Terakhir Yang Belum Kembali Pernah Terlalu Lama Penelitian Ini Yang Belum Sebagai Komposer Sutradara Kameramen Sebagai Penata Artistik Penata Busana Sebagai Pemusik Sebagai Penulis Naskah Drama Sebagai Penulis Buku Kumpulan Cerven Buku Kumpulan Poisi Sebagai Desain Interior Ini Sudah Diatur Di bidang Ini Tidak Terdaftar Di HKI Tapi Punya Pengakuan Internasional 7 Nasional 5 Lokal 2,5 SIS Atau Kalau Sebagai Penata Artistik Sebagai Penata Panggung Industratur Koto Konduktor Internasional 2,5 Nasional 1,5 Lokal 2,5 Begitu Bapak Bapak Dan Ibu Terima Kasih Di Kita Diskusi Assalamualaikum Baik Kita Berikan Aplaus Juga Buat Prof An Yang Sudah Dengan Rinci Menyampaikan Rubrik Dan Juga Matrix Penilaian BKD Bapak Ibu Sekalian Kita Akan Masuk Sesi Berikut Ini Adalah Tanya Jawab Di Room Chat Sudah Banyak Sekali Pertanyaan Prof Antara Lain Ini Saya Bacakan Dulu Nanti Bapak Ibu Juga Boleh Raise Hand Untuk Bertanya Disini Sudah Ada Ibu Melati Juga Raise Hand Tapi Saya Coba Dulu Dibacakan Di Chat Pertama Dari Dokter Abraham Simatupang Dia Bertanya Bahwa Karena BKD Ini Sekarang Termasuk Dalam Sister Yang Akan Bisa Digunakan Untuk Pak Cafung Kalau Begitu Bisa Dimasukkan Saja Semua Kegiatan Ya Prof Karena Nanti Dipindahkan Saja Ke Apa Namanya Sistem Yang Terkait Kemudian Dari Orang Yang Sama Ada Perseratan Untuk Jurnal Internasional Untuk Ujian Dia bertanya Bahwa Terkadang Angka Yang Diberikan Oleh Dosen Yang Persangkutan Itu Sudah Angka Maksimum Sedangkan Belum Direview Oleh Peer Review Review Ini Bagaimana Kemudian Ada Lagi Jadi Pak Abram Ada Tiga Pertanyaan Biar Sekaligus Yang Berikut Beliau Bertanya Tentang Saya Scroll Dulu Mana Dia Tadi Ya Sebentar Sebentar Terkait Pelaporan Kewajiban Khusus Terutama AA Dan Lektor Apakah Mulai Pengisian BKD Saat Ini Sudah Mulai Dilaporkan Kemudian Datanya Diambil Dari semester Yang Mana Karena Mungkin Pas Di Semester Genap Yang Akan Yang Akan Dilaporkan Tidak Ada Kegiatan Yang Bisa Termasuk Dalam Kewajiban Khusus Terima Kasih Prof Nah Itu Pertanyaan Dari Pak Abram Sumat Tupang Silahkan Prof Ya Yang Pertama Pak Abram Terkait Pelaporan Kewajiban Khusus Terutama Itu dulu Paling Dekat Jepung A Dan Lektor Mulai Pengisian BKD Ini Kan Uki Mau Mulai Sekarang 2022 Misalnya Berarti Bulan Ini Bulan Apa Februari Sampai Juni Berarti Uki Udah mulai Sekarang Dari mana Mulainya Boleh dari Nol Tapi Misalnya Kalau 2021 Udah Punya Masukkan Masukkan Sekarang Berarti 2022 2023 Udah Terpenuhi Itu Ternyata 2022 Udah Punya Masukkan Berarti Sampai 2000 2020 Udah Punya Berarti 2021 2022 Udah Aman Gitu Kan Oh Saya 2019 Udah Punya Hamasi Yang Sekarang Tahun Ini Udah Terpenuhi Berarti Tahun 2023 2023 Udah Berpikir Untuk Tiga Tahun Kedepan Gitu Ya Untuk Sekarang Udah Ada Buku Bukunya Tahun 2019 Masukkan Tahun Ini Udah Oke Udah Aman Gitu Kan Tapi Nulis Sekarang Untuk Tahun 2022 Karena Buku Itu Lama Biasanya Ya Saya Juga Proses Buku Di Raja Grapino Hampir Setahun Pemeriksaan Pemeriksaan Udah Ada Dami Sampai Berkali-kali Sama Dengan Jurnal Artikel Di Jurnal Dan Terutama Kalau Buku Kan Ngetiknya Lama Apalagi Banyak Pekerjaan Kalau Enggak Asisten Ali Masih Banyak Waktu Misalnya Bisa Sebulan Nulis Buku Kita Satu Tahun Nulis Buku Ya Jadi Sekarang Udah Siapa Nulis Buku Tahun Ini Untuk Tahun Depan Gitu Tahun Depan Udah Publish Enak Terpenuh Ini Buku Buku Jurnal Coba Dari Hasil Riset Mandiri Atau Dari Hasil Riset Dengan Dosen Pengampu Atau Dengan Dosen Senior Tulis Di Jurnal Nasional Biasa Dulu Gak Masalah Kan Belajar Terus Menerus Dan Itu Juga Dosen Yang Sudah Sertifikasi Itu Karena Menulis Menjadi Parameter Utamanya Juga Untuk Nilai Tinggi Itu Kelulusan Itu Dari Menulis Kemudian Memang Harus Segala Dimasukkan Pak Sekarang Pak Abraham Semua Dedet Dedet Semua Dimasukkan Pak Karena Kan Itu Dari Dokumen Kita Untuk Maik Pangkat Ditahan Tahan Kayak Dulu Dulu Ditahan Tahan Kan Yang Penting 12 Takut Di Ini Takut Dikeatakan Kelebihan Gitu Kan Ya Dapat Sanksi Sekarang Itu Justru Artinya Jangan nyuruh-nyuruh TU Tunya Tahu Masuk Ini Cuma 12 Padahal Artikel Bawaran Ibu Tahun Bulan Ini Artikel Yang Publish Ada Lima Misalnya Kebetulan Yang Jurnal Nasional Ada Masuk Jurnal Internasional Ada Dua Dengan Mahasiswa Ada Tiga Ada Banyak Yang Masuk 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 Semuanya Jangan Ditahan-tahan Sekarang Harus Masuk Semuanya Terus Jadi Tinggal Dipindahin Di Beban Lebih Betul Tinggal Diklik Di Beban Lebih Terus Beban Lebihnya Dibayar Siapa Beban Lebih Itu Kalau Riset Kan Dibayar Langsung Ada Riset Jurnal Juga Ada Disitu Kan Jurnal Ada Penggantian Walaupun Relatif Ya Pertiap Pertiap Terus Apalagi Terkait Nilai Yang Diberikan Oleh Dosen Yang Bersangkutan Terkadang Sudah Maksimal Walaupun Itu Belum Direview Peer Reviewer Oh Itu Yang Dosen Gini Kan Kalau BKD Itu Kan Nyingusulinya Dosen Masing-masing Nggak Barengan Sama Dosen Yang Pengampunya Kan Ditulis Sekarang Saya Ngajar Apa Ngajar Manajar Pendidikan Dua Orang Kan Terus Dilihat Berapa Kali Hadir Sepuluh Berarti Nanti Ditulis Sepuluh Kali Hadir Tiga SKS Sepuluh Magi 16 Dikali Tiga SKS Angka Akan Keluar SKS SKS Real Atau SKS LKD Jadi Berdasarkan Ini Aja Pertemuannya Berapa Kali Jadi Tidak Seperti Yang Dulu Yang Dosen Pengampungnya Dapat Penuh Desen Asisten 0,5 Enggak Sekarang Sama Saja Lihat Kehadirannya Mungkin Yang dimaksud Lebih pada Ini Prof Hasil Publikasi Jurnalnya Ya Ya Kalau Publikasi Sama Dengan Penyusunan Pak Jadi Kalau Penulis Pertama Kemudian Misalnya Dua orang Penulis Pertama Itu Corresponding Autor Dapatnya 60 40 Kalau Penulis Pertamanya Bukan Corresponding Autor Dapatnya 50% 50% Tapi Kalau Penulisnya Banyak Ada Tiga Orang Misalnya Berarti Corresponding Autor Kalau Penulis Pertamanya Penulis Pertamanya Dapat 40 Penulis Keduanya 40 Penulis Ketiganya 20 Gitu Kan Dibagi-bagi Sama Dengan Pak Pembagiannya Sama Dengan Pak Angka Kredit Tetapi Kalau Buku Kan Gak ada Corresponding Autor Kalau Buku Sesuaikan Dengan Penulis Pertama 60 Penulis Kedua 40 Penulis Pertama 60 Penulis Kedua 40 Dibagi Banyak Orang Kalau Yang kedua Ketiganya Ada Gitu Ada Rami Pak Yang Terima kasih Masih banyak Ini Untuk Pak Pram Sudah Sudah Selesai Nah Kita Ke Ibu Doktor Melati Mediana Tobing Silahkan Bu Langsung Kepada Prof Terima kasih Banyak Pak Moderator Pak Maximus Selamat pagi Siang Prof Aan Saya senang sekali Dengar suara Ibu Memberikan saya Semangat Untuk Mengupload Data-data Saya yang Selama ini Tidak pernah saya upload Karena saya sedang Studi Nah Jadi Bu Saya menanyakan Ada dua hal Yang pertama Dari hasil Desertasi Saya Bu Saya Saya Dengar Kalau Disertasi Itu Tidak Boleh Artinya Jurnal-jurnal Yang Memuat Bagian Dari Penelitian Disertasi Saya Tidak Boleh Menjadi Laporan BKD Saya Apakah Benar Atau Apakah Ada Saran Ibu Sebaiknya Saya Olah Sebagai Apa Sehingga Itu Bisa Menguntungkan Saya Untuk Pengisian BKD Yang Keduanya Bu Mengenai Waktu Penarikan Masa Kinerja Itu Bu Di Laporan BKD Jadi Sampai Sekarang Ini meskipun Data saya Sudah lengkap Saya isi Disister Tetapi Saya Mesti Dianggap Tidak Tidak Valid Artinya Data saya Dianggap Tidak Mampu Sesuai Dengan Apa yang Diharapkan Dikti Apakah Karena Masa Pengisian Saya Jadi Saya ada Konferens Kemudian Saya isi Bulan Desember Atau Saya ikut Pengabdian Masyarakat Di Bulan Desember Itu Tapi Tidak Di Merah Begitu Apakah Itu Karena Masa Penarikan Kinerjanya Tidak Sesuai Dengan Pelaksanaan Kegiatan Saya Karena Penarikan Kinerjakan Dari Tanggal 1 Maret 2021 Sampai Dengan 30 Agustus 2021 Sementara Saya Melakukan Kegiatannya Di bulan Desember 2020 Sebab Itu adalah Laporan TA 2020 2021 Dimana Kegiatan Saya Sebetulnya Masih Mencakup Dalam Kegiatan Di masa Semester Berjalan Tersebut Nah Itu Dua Yang Bu Tolong Dijawab Terima Kasih Pak Moderator Terima Kasih Sebelumnya Bu Aan Bu Melati Sudah Lulus Ya Bu Puji Tuhan Baru Semester Kemarin Bu Jadi Bu Melati Yang Disertasi Itu Dibuat Monograf Atau Dibuat Referensi Belum Bisa Kenapa Tidak Akan Bisa Dimasukkan Ke BKD Mengapa Karena Disertasi Ibu Sebagai Apa Ya Apa Ya Produk Dari Ibu Sedang Kuliah Itu Berarti Laporan Ibu Yang 12 SKS Gitu Laporan Ibu Yang 12 SKS Pada Saat Ibu Menyusun Disertasi Kan Harus Ada Laporan BKD Nih Bayar Semester 45 12 SKS Kemudian Gimana Disertasi Disertasi Kan Ya Ibu Bikin Artikel Berdisertasi Banyak Kan Dengan Judulnya Yang Gak Pas Banget Kan Gak Sama Dengan Disertasi Itu Judulnya Misalnya Beberapa Variable Kualifikasi Itu Ujian ini Beberapa Variable Ataupun Kalau Misalnya Kategori Kategorinya Dipisah-pisah Gak Masalah Jadi Bisa Menjadi Artikel Artikel Kemudian Masa kerja Yang sekarang Kan Penilaiannya Mulan-Maret Sampai Agustus 2022 Yang itu ya Bu Kan Maret Sampai Agustus 2022 Kan Belum Pelaporan Yang Terbaru Itu Periodenya Sampai 21 Januari Tapi Pemarikan Kerjanya Jadi Sanggal 1 Maret 2021 Sampai dengan 30 Agustus 2021 Bu Sementara Kegiatan Yang saya lakukan Itu di Desember 2020 Bu Waktu Waktu Lulus itu Tahun berapa Lulusnya Oh Iya Lulus tahun Kemarin Si Bu Iya Berarti Karena Ibu kan Udah Udah Terpenuhi Sebagai Yang tugas Belajar Tugas Belajar Ini gak Perlu lagi Ya Prof Ya Nanti Untuk Yang Next Nanti Nanti Aja Kedepan Oke Bu Sabar Bu Melati Ya Makanya Saya Tanya Kok Gak Bisa Saya Rajin Loh Oke Supun Saya Sudah Studi Saya Kerjakan Terus Tugas Tugas Saya Jadi Studi Itu Cukup 12 Dan Itu Tadi Kan 12 Sampai 12 Kecuali Yang Studi Cukup 12 Yaitu Melaporkan Kegiatan Studinya Nah Kalau Yang Sudah Selesai Matakuliah Berarti Melaporkan Laporan Penelitiannya Terakhir Kalau sudah Selesai Melaporkan Dissertasinya Jadi Yaitu Makanya Dissertasinya Dibikin Mono Terima 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 Marpa Kita Lanjut Langsung Prof F Pak F Efendi Silahkan Singkat Jelas Silahkan Pak Efendi Habis Pak Efendi Pak Dr. Ramos Kemudian Ibu Fanni Sihan Terima Makasih Pak Maximus Saya Mau Bertanya Ke Prof Pak An ini sebenarnya masalah klasik nih kaitan antara apa namanya BKD dengan PAK nanti kan akan dilubah ya berapaan nah pertanyaannya begini tahun 2010 saya sudah elektor kepala dengan invasing 3C jadi artinya kan fungnya minimal 400 tapi sampai sekarang saya masih tetap 3C mungkin dialami oleh desain yang lain juga sama nah kapan saya atau yang lain bisa ke 3D sampai ke 4A kalau sudah elektor kepala kan bisa sampai 4A ya perasaan ya sampai sekarang 3C ini belum pecah telur jadi masih tetap di 3C padahal kita tulisan banyak tapi prosedurnya menjadi bingung mungkin kalau saya kan bukan pegawai negeri tapi yang pegawai ayasan bagaimana prosedurnya ini karena saya selama ini atau juga teman-teman yang lain juga saya tahu mentok di situ gitu kemakatan istilahnya apa itu gaji menjadi 3D bagaimana prosedurnya bisakah lewat BKD Serdos yang baru ini mau fasilitasi kenaikan pangkat atau apa istilahnya gulunga itu menjadi 3D menjadi 4A lewat layanan BKD Serdos ini berapaan terima kasih ya elektor kepala itu kan harus ada jurnal internasionalnya ya berkutasi Skopus ataupun WOS nah untuk mekanismenya karena mungkin apa ini memang Pak Iwan ya yang harus harus menjawab tetapi kalau melihat kecenderungan banyak pertanyaan tentang makna dari integrasi ya dari sister tentunya ke depan tapi belum sekarang seperti ke depan itu ke depan itu justru BKD ini menjembatani kenaikan pangkat jadi kalau sudah terpenuhi sudah menisarat BKD sudah oke tetapi melampaui dengan masuknya pada kriteria di pub tentu saja tinggal eksekusi klik gitu ke depan mudah-mudahan ya kalau ini apa Pak Iwan mendapatkan kemudahan itu jadi ada secara harapan mudah-mudahan sekarang itunya aja apa jurnal internasional beroputasinya kalau ini kan keempat A kan diusulkan oleh kampus kan jadi kampus yang mengusulkan di kementeri oke baik terima kasih Prof mudah-mudahan terjernihkan Pak Ebedia kita langsung ke Dr. Ramos silakan Pak baik terima kasih Pak Moderator Pak Maximus baik saya langsung kepada Prof Prof saya mau bertanya saya ini sedang proses untuk mau ikut apa pengurusan serdos Prof saya isi apa di sister saya lihat disitu ada tertulis kan kelebihan SKS ya Prof ya ada 26 SKS sedangkan tadi kan harusnya 16 nah tadi terkait pertanyaannya dari Pak Abraham kalau kita karena ini misi besar mungkin kan fakultas suku tertua sedapat mungkin masih suatu banget mau izin Prof John Prof John Piris mau bicara sepertinya ya ya oke bukan Prof mau bertanya atau apa ya betul-betul sorry saya ada tabu eksplanasi Sebentar Prof ini Pak Ramus sedang berbicara jadi nanti setelah Pak Ramus silahkan Pak Ramus maaf Prof John Piris ya saya lanjut saya mau bertanya kelebihan tadi kan dijawab oleh Prof dari pertanyaan Pak Abraham ditulis diketik aja nanti kan berguna untuk berikut menurutnya gitu ya artinya kan berarti itu masuk dalam lebih kalau begitu kelebihan saya tidak perlu dikurangin dong atau dihilangkan ya Prof ya pertanyaan pertama karena saya lihat teman saya ada yang dihilangkan gitu Prof dikurangin sendiri gitu entah kegiatan apa dikurangin sehingga jadi tidak merah gitu nah ini kan tadi kan kayaknya sayang gitu kalau sedangkan Prof tadi bilang biarin aja nanti kan bisa masuk dalam lebih keberikutnya gitu ya untuk berikutnya Pak bagaimana jadi yang sebenarnya apakah saya diamin aja ya Prof ya jangan di buang masukkan saja kan kalau kelebihan jam itu nanti dikasih insentif sama kampus ya kalau itu kemetaan kecuali kalau ini kelebihan itu ada dua macam yang pertama kelebihan karena kekurangan kekurang baikan di dalam pemetaan manajemen pembagian tugas atau memang gak ada orang kalau gak ada orang kan memang harusnya diberi insentif dong karena kelebihan jam ya kalau ngajar kalau bidang-bidang lain kelebihan itu kan langsung terkait dengan insentif yang diberikan kampus secara otomatis misalnya kalau kelebihannya di riset ya menjadi penulis kelebihannya apa nih dapat kelebihannya apa menjadi penulis ya pertama ya tabungan untuk kenaikan pangkat yang kedua kalau kalau ada insentifnya dari kampus ya dapat insentif gitu jadi jangan di ruang jangan jadi merah itu biarin aja ya prof ya merah merah kan ada beban lebih di klik beban lebih dipindah ke beban lebih iya oh jadi kita klik lagi ke beban lebih ya prof ya jadi gak merah lagi ya iya sok dicoba-coba kayaknya tadi kenapa dengan prakteknya itu beban lebih itu nah terus prof tadi saya lihat ada di bagian penulisan apa ya jurnal ada tiga itu ya jurnal ditulis disitu ada catatan tidak sesuai dengan PO BKD gitu warnanya merah itu apakah dihilangkan atau gimana atau kenapa gak sesuai ya prof ya jurnal yang mana warna merah dihilangkan tidak sesuai dengan BKD jurnal seperti apa ada disini prof di sister saya jadi ada isian yang mengenai jurnal gitu saya ada tiga karya jurnal saya itu dibilang catatannya tidak sesuai dengan PO BKD prof warna merah harus dilihat sih ini kan kalau diterkat-terkat saya juga saya gak tahu pak baru bisa saya nilai mohon izin prof Pak Ramos Pak Ramos dan prof mohon izin mungkin saya bisa terkait hal ini ini praktis pengalaman ini jadi memang tadi betul apa yang disampaikan prof bahwa itu di klik di beban lebih itu pertama yang kedua itu pun masih banyak yang lebih atau masih merah bapak cek saja kalau itu adalah masanya sudah lalu sudah jauh sekali ya dihapus tapi di sister itu tetap ada tapi ketika pelaporan ini memang dihapus sehingga bisa memenuhi persyaratan perundang-undangan itu sebenarnya jadi kira ada bagian tambahannya iya iya pak tapi tahunnya masih dalam dalam batasan sesuai dengan kriteria dalam batasan kriteria penilaian mungkin ada hal lain yang nanti akan bisa dibantu oleh teman-teman dari BA mereka bisa membantu baik terima kasih kita langsung ke Ibu Fahni Siahan silakan nanti ada Ibu Ganda dan ada Ibu Angel ya menyusul silakan Ibu Fahni terima kasih Pak Moderator dan juga selamat siang Ibu Profesor Aan hari ini saya mau menanyakan tentang kebetulan saya kan dari arsitektur kalau kita di arsitektur itu untuk tugas akhir mahasiswa itu ada skripsi kemudian mereka juga harus membuat gambar gambar-gambar arsitektur nah sementara yang waktu saya lihat di slide Ibu itu ada skripsi ada tugas akhir nah ini bagaimana ya Bu apakah kalau tugas akhir dan skripsi itu apa bedanya dan bagaimana dengan kami yang di arsitektur itu mahasiswa harus membuat skripsi juga gambar juga gitu dan juga market sebenarnya nah terus yang pertanyaan yang kedua untuk BMP kan kita diminta untuk membuat buku materi pembelajaran nah cuma yang ingin saya tanyakan itu apakah ada sknya atau ada surat tugasnya karena sampai sekarang saya belum tahu itu sknya atau surat tugasnya saya bisa dapur oleh dari mana sehingga pada saat saya mau mengajukan di BKD kan biasanya kita diminta untuk mengupload surat-suratnya nah yang ketiga untuk membimbing tugas akhir bu kalau sebagai pembimbing kedua apakah tidak ada SKS-nya ya bu nah itu pertanyaannya kemudian pada saat kita menguji tugas akhir juga karena saya juga pembimbing kedua tapi kan saya menguji tugas akhir untuk mahasiswa lainnya nah itu juga tidak ada surat-suratnya atau tidak ada SK-nya atau surat tugasnya nah kemudian yang terakhir bu di arsitektur itu kan kita itu setiap mata kuliah itu ada yang namanya asistensi atau workshop ya bu nah itu hampir di setiap mata kuliah nah khusus untuk saya setiap semester itu kan saya biasanya mendapatkan SKS workshop yang atau asistensi itu yang jumlahnya lebih banyak dari saya mengampung mata kuliah misalnya setiap semester itu saya mendapatkan 3 SKS untuk mengampung kuliah terus kemudian 6 SKS untuk asistensi nah sementara yang untuk asistensi itu itu tidak ada di BKD gitu dianggap tidak ada hanya di surat tugas aja ada SKS-nya nah itu bagaimana ya bu karena terkait tentang apa namanya jam-jam yang sudah ibu jelaskan sebelumnya kan setiap SKS itu ada jamnya nah gitu jadi seolah-olah kami ini yang kebanyakan ngajar di asistensinya itu sepertinya itu tuh gak keitung gitu hanya ada di surat tugas aja oke terima kasih terima kasih moderator ya sudah ditangkap apa yang dimaksud silahkan Prof ya untuk arsitektur ini skripsi dan apakah gambar-gambar arsitektur itu jika tidak melakar dengan skripsi tetapi tersendiri dan ada pembimbingnya sendiri itu sebagai TA itu ya mendapatkan SKS yaitu SKS-nya jika ketua jika pembimbing pertama ada pembimbingnya ya pembimbing pertama 0,5 pembimbing pembimbing keduanya 0,25 gitu itu satu paket sih jadi tugas akhir itu terdiri dari skripsi kalau satu paket masuk satu paket aja yaitu masuk bagi skripsi oh skripsi bukan tugas akhir ya bu bukan tugas akhir kan ibu beda lagi kan ada beda lagi jadi itu tugas akhir di arsitektur itu ada skripsi satu paket itu skripsi gambar-gambar kerja kemudian sama market gitu apakah itu 1 SK kalau 1 SK ya 1 SK berarti 0,5 tetapi kalau 2 SK ya itu punya ini punya gitu aja lihat SK ini aja kalau 1 SK berarti itu dapat dari skripsi kalau SK berikutnya ada pembimbing tugas akhir dengan berbeda itu ada SK tersendiri itu dapat dari SK gitu kalau pembimbing 2 memang tidak ada SK ada 0,25 oh gitu pemimpin 1 nya 0,5 oh gitu terima kasih bu ya oke terima kasih untuk asistensi atau workshop jika asistensi atau workshop ada nama mata kuliahnya ya masukkan sebagai mata kuliah kalau penuh itu bekerja penuh sebagaimana jam kerja yang SKS nya itu adalah satu SKS nya untuk tatap muka 50 menit untuk terstrukturnya 50 menit untuk apa tuh untuk mandirinya 50 menit atau globalnya adalah 168 menit kalau global untuk seperti praktikum kalau asistensi sendiri biasanya kami dihitung 2 SKS bu cuma itu memang di BKD itu katanya gak dimasukkan tapi di surat tugas ada surat tugas ada nama mata kuliahnya yaudah masukkan saja oh bisa ya bu iya kan ada SKS nya ada SK nya dan ada ada monitoringnya pekerjaan ibu oh gitu ya cek apa cukup pak oke cukup ya baik langsung ke ibu ganda butapia silahkan bu terima kasih Prof. An dan Pak Uderato maaf saya tidak bisa open kan karena signal pertanyaan saya yang pertama bu beban mengajar itu kan tadi maksimal 9 atau 10 SKS satu mata kuliah X 3 SKS mengajar full gak ada upset nya kemudian kan dinilai yang mengaksesor nanti yang menentukan dia nanti lulus atau tidak BKD nya 12 memenuhi penilaian asesor kah atau SKS yang sudah ditetapkan oleh peprodi kita itu pertanyaan saya jadi kita sudah ngitung-ngitung lebih dari 12 12 sampai 16 ternyata nanti si asesor menilai nah apakah kita bisa tahu si asesor itu menilai jadi bisa-bisa saja seseorang penuh dia menuh tiba-tiba nanti tidak terpenuhi gitu itu pertanyaan pertama bu pertanyaan kedua penulisan buku itu bisakah dua orang karena saya penulis kedua belum selesai baru sekitar 50% tadi saya mendengar referensi atau monograf harus masuk problem solver masuk metodologi jadi mungkin ahli tian yang dijadikan buku apakah itu boleh masuk nanti di tahun ke akhir misalnya tiga tahun tahun pertama belum masuk ke wajiban lektor tahun kedua belum masuk masuk di tahun ketiga terima kasih ibu ibu ganda ibu kan sudah input ibu saya didatangi oleh teman saya dari mata kuliah pertama 3SKS ibu disitu hadir ibu tulis ibu hadirnya berapa 15 misalnya dicek nanti oleh tim asesor sudah ada 15 berarti 15 dibagi 16 dikali 3 nanti akan muncul berapa 2 koma gitu terus yang kedua mata kuliah yang kedua 3SKS ibu hadirnya disitu ibu nulis 16 setelah asesor cek ternyata ibu hadirnya 14 berarti 14 bagi 16 kali 3 gitu bu dapatnya dan seterusnya ya untuk mata kuliah jadi asesor tentu yang menentukan tetapi inputnya kan dari ibu nah ibu makanya kalau inputnya dengan bukti fisiknya itu pas yaitu monitoring perkuliahan memang hadirnya 16 disitu ada 16 ya oke gak ada masalah pasti sama relevan antara asesor dengan ibu nah kemudian untuk buku ya 2 orang ya oke no problem tertulis berarti penulis pertama dapat 60% penulis kedua dapat 40% gitu kalau sekarang belum selesai bukunya jangan dulu jatuh rekan nanti aja kalau udah selesai tunggu dulu selesainya ibu bapak ibu kita masih lanjut ijin ini banyak sekali karena ini memang penting dan salah teknis sekali kadang-kadang kami masih gamang katakan begitu tadi saya lihat ada prof John Piris silahkan betul sudah bisa sudah siap langsung baik prof penjelasan yang sangat komprehensif dan begitu lugas tidak terlalu sulit dimengerti ada dua pertanyaan saya penegasan saja untuk profesor itu saya catat satu buku tambah tiga jurnal internasional atau satu buku tambah satu jurnal internasional berikutasi ini jelas nih Pak Max selama ini kan kita digalaukan ya digalaukan ya kedua Prof An yang saya hormati untuk calon dokter dokter sorry persyaratan untuk ujian disertasi itu apa cukup dengan jurnal internasional yang tidak harus bereputasi dan satu jurnal nasional itu ketentuan yang kebetulan kami sebagai ketopro DS3 hukum putuskan seperti itu apakah itu tidak menyalahi atau mungkin saya dapat perlu mendapat masukan dari Pro'an terima kasih Pro'an terima kasih Pak John ini untuk betul ya nomor satu satu buku tawa tiga jurnal internasional satu jurnal internasional berikutasi nah itu harus ada penulis pertamanya ya Pak ya kemudian untuk calon dokter mungkin walaupun tidak relevan untuk relevan BKD nya adalah kenapa mereka harus jurnal internasional berikutasi kalau dari dilihat dari calon dokter ini karena perseratan KKNI di KKNI itu tertulis bahwa dosen mahasiswa calon dokter itu mampu menulis dan mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi dan seninya di secara internasional karena itu maka jurnal internasional yang ditetapkan mengapa jurnal internasional berputasi beberapa berputasi karena berkaitan dengan kampusnya kalau dari KKNI nya jurnal internasional kenapa jurnal internasional berputasi supaya pas sudah selesai dokter 3 tahun kemudian itu punya database untuk di sekopus punya sehingga nanti akseleratif untuk profesornya kalau udah dokter baik 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 ini tergantung gengsi kampus prof kalau gengsi kampus yang mau naik tinggi makanya berputasi tadi oh iya negara tidak boleh dilawan baik kita lanjut Ibu dokter Angel Damayanti silahkan baik terima kasih pak moderator prof an pak moderator mohon maaf saya izin of camp karena jaringan di tempat saya memang lagi kurang bagus maklum saya ibu lagi di hutan saya lagi di beda galaksi saya lagi di bekasi silahkan baik terima kasih prof an terima kasih buat penjelasannya saya lagi dan saya cuman ingin bertanya begini prof karena kebetulan saya asesor dan saya takut salah dalam menilai atau dalam somehow ini kan kolega saya saya tidak mau misalnya menjatuhkan saya juga tidak mau misalnya melanggar hukum jadi satu sisi ada ini kolega tapi satu sisi juga ada aturan yang harus saya hormati atau saya ikuti nah terkait penilaian dosen kan kayaknya memang baru sekarang dipisahkan ada yang tugas belajar sama yang kalau dia tidak tugas belajar berarti memenuhi harus memenuhi yang 12 sampai 16 SKS baru kelihatannya kayaknya baru sekarang karena kemarin-kemarin itu kan tidak ada misalnya penilaian tugas belajar nah kalau dalam kasus misalnya dosen ini dia tugas belajar tapi dia mau tetap mengisi yang dia seperti melakukan dosen biasa 12 sampai 16 SKS nah saya sebagai asesor ini harus melakukan apa ya prof artinya gini saya tidak mau juga saya melanggar aturan tapi satu sisi ya saya tahu dosen ini memang melakukan tugasnya begitu nah ini sebaiknya kami atau saya bagi asesor harus seperti apa itu saja terima kasih prof terima kasih ya bu angel gak bisa dinilai sih kalau nambah-nambah itu kan kalau tugas belajar ya 12 saja jadi bu angel tidak tidak apa-apa kalaupun apa yang menilai 12 seperti itu yang lain-lainnya gak perlu gak ada masalah karena sebenarnya pada saat tugas belajar mereka itu tidak ada apa-apa kewajiban meneliti kewajiban mengajar gak ada kalau tugas kalau justru kalau tugas belajar kemudian melakukan itu semua dilaporkan menjadi aneh itu kira-kira ya prof apabila itu terjadi misalnya dan kemudian katakan karena ini udah lewat nih kejadiannya misalnya itu apakah akan ada konsekuensi atau bagaimana ya iya betul nantikan Mbak Tete ini apa ya sebenarnya ini kan melindungi melindungi dosen yang bersangkutan dengan laporan BKD-nya cukup 12 dari perkuliahan dia perkuliahan dia ya hanya perkuliahannya saja berarti ya prof ya yang lainnya berarti tidak boleh atau tidak harus dinilai gitu ya enggak enggak aja jadi aja kuliah maksudnya kuliah dia di sana iya iya ketika dia tugas belajar jadi yang penelitian PKM itu tidak harus saya asese gitu ya nah iya karena kan ada tertulis di apa tuh di identitas dia kan disitu tugas belajar kalau tidak ada identitasnya ya tidak bisa ya tentu kita enggak tahu karena ada identitas tugas belajar ya cukup yang 12 saja oke siap baik prof terima kasih banyak prof ya sama-sama baik terima kasih prof Aan ada lagi Pak Dr. Hortner Tampu Bolon silahkan Pak ya baik terima kasih Bapak Moderator sudah kedengaran suara saya kedengaran Pak silahkan saya juga agak jauh prof Aan mohon maaf mau bertanya ini ya pertama ini konteks dengan apa yang saya alami gitu pertama saya ingin mempertanyakan sebenarnya masalah buku referensi dan buku monograf kita punya reviewer yang benar-benar sama dengan disiplin ilmu kita katakanlah MPD ya kita kebetulan sama-sama manajemen pendidikan namun siapa yang sebenarnya ketika masuk ke dalam sistem di administrasi apakah di universitas ataukah di kooper dulu memang belum belum sister saya alami nah itu dikatakan bukan referensi tapi monograf pertanyaan saya siapakah yang paling dominat di dalam menetapkan satu buku itu referensi atau monograf apakah panitianya atau reviewer yang kita harap dari profesor yang benar-benar satu ilmu dengan kita itu yang pertama kemudian yang kedua ini juga kontekstual nah kebetulan saya di penghujung daripada serdos itu kan A65 saya persis A65 lewat jadi 66 otomatis kan tidak serdos lagi tapi muncul aplikasi yang sekarang ini oleh beberapa teman saya mengajukan yaudah masukin aja aplikasi katanya staff kita ada yang aktif ya dimasukin aplikasi nah andai kata prop diajukan menjadi prop karena saya memang sasarannya untuk untuk GB karena sudah LK dari mulai tahun 2008 saya sudah LK ya nah diajukan sedangkan di serdos saya kan sudah pengsiun di serdosnya apakah dengan diajukannya nanti jadi GB serdos bangun kembali dalam bentuk tunjangan kehormatan enggak pak jadi itu ya ya terima kasih dapatnya pangkat profesor untuk satu gengsi pribadi untuk kampus untuk kampus ada profesornya jadi kalau sebagai sebagai derajat profesor ya betul sendiri enggak dapat apa-apa maksudnya enggak dapat tunjangan enggak dapat tunjangan jadi artinya disitu artinya disitu saya melihat justru itu kadang-kadang saya bertanya dalam hati kok iya sistem ini dibangun kemudian kita ikuti tapi tanggung jawabnya dituntut hak kita enggak contohnya nanti ketika saya menjadi GB menyusun menyusun sister-sister ini saya diwajibkan untuk membuat buku saya diwajibkan untuk menulis dan lain sebagainya apakah tanggung jawab itu harus kita jalanin semua sedangkan umpan balinya sama kita tidak ada ini maaf nih prop harus senyum jawabnya jangan marah jawabnya jadi emang dapatnya profesor kalau dari negaranya tapi kan dari kampusnya tentulah ada ada plat-plat untuk pemberian insentif ke profesor kebijakan kampus kebijakan kampus tentu ada terus yang nulis-nulis itu pasti saya nulis kalau di kampus saya nulis itu dapat kalau internasional 20 juta nulis buku ya kalau nasional dapat 10 juta diganti dan nulis itu paling kita habis-habisnya 2 juta ya 2 juta untuk melibuknya semayan tuh gitu terus dapat popularitas dan ilmu yang berdampaan bagi teman-teman lain terima kasih terima kasih karena berdasarnya kan udah ditutup 65 artinya Prof Aan dan Pak Dr. Hotner sayang sekali terlambat kenapa 65 Pak baru bergerak itu ya itu Pak Bapak lahir lebih mudah tadi itu tadi itu yang belum terjawab Prof perbedaan antanam monograf dengan referensi tadi itu siapa yang menentukan karena dulu kendala saya di universitas tingkat universitas bukan tingkat bukan tingkat dikti di tingkat universitas Pak Dr. Hotner disinilah urgensi profesionalisme mengapa penilai itu ada prinsip di dalam penilaian itu profesional karena kalau dinilai oleh yang tidak paham tentang bagaimana menilai referensi dan monograf tentu akan keliru ini itu monograf atau referensi tetap monograf dan kalau itu sudah terjadi itulah takdir iya kan karena kita tidak bisa mengelola orang ini referensi padahal misalnya Ibu Angel yang menilai bagi saya ini monograf padahal menurut saya juga referensi sebenarnya tapi kan ada otonomi Ibu Angel bagi saya misalnya seluruh badan itu adalah monograf kenapa karena referensinya adalah tentang manusia bukan sekedar tentang badan kan bisa gitu alasannya iya kan seperti saya kepemimpinan umum nih Bu Angel menilainya monograf kenapa Bu Angel menilainya monograf karena bagi saya kepemimpinan itu monograf karena yang terakhirnya adalah kepemimpinan dan akhirat lebih tinggi lagi ya kalau ada subjektifitas di dalamnya pada saat sudah ya sudah lah dinilai sama asesor yang kita terima damai di bumi aja pak damai damai di bumi damai di bumi di akhirat pak kita bisa tulis monograf atau referensi di brand di depan ya baik terima kasih kita mau dijin prof ya ada dua lagi boleh prof ya iyalah oke dua lagi tanggung Ibu Melia silakan singkat kemudian disusun oleh dokter sumiyati ya terima kasih pak moderator ya ada dua pertanyaan buat prof yang pertama adalah kami di LPM siapa colek colek ibu bukan pak kami lagi di LPM suaranya berjumlah kayaknya saya pikir pengantin baru lagi di colek hujan-hujan kita di LPM pak jadi pertanyaannya begini prof Aan yang pertama adalah begini ada tulisan penelitian penelitian yang yang tertarik ke sister tapi itu bukan penelitian saya jadi waktu daftar ke jurnal internasional memang ada nama saya tapi ternyata hasil pdf-nya itu tidak ada nama saya nah itu kan berarti kan dalam penyisian sister saya di dokumennya gak bisa dimasukin bu profan karena kan gak ada nama saya di pdf berarti itu harus saya hapus kah atau bagaimana hapus hapus dengan resiko di google skolor saya ada nama itu nama di google skolor hapus jadi dikeluarkan bahwa itu bukan ibu asin itu itu nomor satu prof karena nomor dua karena kalau google skolor nama orang lain terklaim karena misalnya di research gate suka otomatis yang nama-namanya sama suka kemasukan nanti ibu update di research gate maupun di akademi di 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 kenapa karena kalau tetap bertahan di situ nanti kampusnya tidak akan masuk-masuk di dalam peringkat atau apa karena termasuk cheating gitu oke walaupun awalnya pendaftarannya ada nama saya pdf-nya tidak ada nama saya gitu ya prof ya berarti harus saya hapus video prof ya terima kasih prof yang kedua prof kalau misalnya saya buat saya ada buku yang dikeluarkan oleh Uktipress tapi tidak ISBN dan apakah itu masukkan modul masukkan modul masukkan modul aja modul saja prof oke kalau begitu terima kasih prof tayang dong masukkan lagi ini aja masukin lagi aja jadi ISBN oke oke kalau begitu terima kasih terima kasih di daftar daftar aja baik terima kasih langsung ke ibu dokter Sumiyati silahkan baik terima kasih Pak Moderator Prof Ana yang saya hormati saya saya dosen RNI DKA akan mengikuti serdos tahun ini lalu saya tadi mencoba membuka sister di riwayat pendidikan itu kok merah nah saya belum membuka lebih lanjut karena sedang acara nanti akan saya konfirmasi ke BAK namun kemungkinan ini kemungkinan karena saya dulu S1 nya itu kan sarjana muda dan sarjana kemungkinan yang saya masukkan hanya sarjana sarjana mudanya itu belum masuk yang ingin saya tanyakan apakah kondisi merah yang seperti ini akan mempengaruhi untuk pengajuan des atau nama saya untuk menjadi calon serdos apa tidak Prof lalu yang kedua kalau saya betulin dalam minggu ini mungkin nanti atau besok saya betulin ke BAK apakah apakah masih bisa merah itu berubah menjadi hitam Prof terima kasih sayang tapi saya nggak bisa jawab bu soalnya bukan bidang tentang set yang pertama ya mungkin Pak Maksi yang bisa jawab itu kebijakan dari kementerian ya Prof ya tapi saat ini kan sedang dibuka itu apa namanya PDDT kan sedang dibuka jadi misalnya saya bisa betulin minggu ini mungkin bisa berubah jadi mudah-mudahan gitu Bu jadi dicoba ibu dicoba-coba untuk bisa karena kalau merah kan tentu tidak bisa kita bisa untuk menunjukkan serdos itu yang saya herankan waktu yang lalu kan saya sudah pernah sampai lulus di D5 kok tiba-tiba merah berarti yang waktu itu kan nggak merah gitu apakah ada kemungkinan data-data di dalam sister itu bisa berubah ya Prof kalau kita yang tidak ubah malah nggak bisa yang diubah oleh kita sendiri oh gitu terus ditanya ke tim serdos aja ya baik kalau gitu terima kasih atas perkenan Prof untuk merespon pertanyaan saya terima kasih Pak Moderator Pak Maximus terima kasih Ibu dan juga Prof Aan mohon izin Prof di di room chat ini ada satu lagi satu lagi tapi di sorry di raise hand ini bicara masalah case jadi mungkin bisa mendapatkan pencerahan dari Prof satu lagi aja Pak Iman rumah Horbo silakan terima kasih Pak Max sebagai moderator tapi case nya sama dengan Ibu tadi jadi nanti ke serdos aja ya ya terima kasih Pak baik Bapak Ibu sekalian juga peruangan waktu kita menunjukkan pukul 12 13 bukan 11 12 tapi 12 13 dari sesi ini saya boleh saya tidak menyimpulkan tapi saya hanya mau mengatakan bahwa kegiatan tridharma wajib hukumnya untuk dilakukan dokumentasi baik secara sistem yang ada di kementerian maupun di LLDT nah sehingga mutu itu tetap berkesinambungan makanya kita harus sebagai dosen ada prinsip mutu yang dikatakan bahwa tulislah apa yang dilakukan dan lakukan apa yang ditulis sederhana sehingga ketika dokumen-dokumen itu kita butuhkan semuanya sudah ada di dalam sistem kemudian semua dokumen atau semua produk yang kita miliki hendaknya kita masukkan di dalam sister entah digunakan saat ini ataupun tidak yang penting semuanya terdokumentasi dengan baik sehingga ketika data-data itu digunakan tinggal ditarik melalui sistem yang ada atas partisipasi Bapak Ibu sekalian berserta di sesi ini dan di sesi-sesi sebelumnya secara kehadiran saya melihat disini kita sampai saat ini cukup banyak yang terlibat dan juga aktif karena inilah memang apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita sebagai pendidik selanjutnya atas nama pribadi yang diberi tugas untuk moderator jika ada hal-hal yang kurang berkenan saya minta maaf karena sesungguhnya yang sempurna itu hanya punya malaikat dan Tuhan untuk itu kita berikan aplos sekali lagi buat Prof Aan yang sudah memberikan pencerahan kepada kita dan acara selanjutnya saya akan kembalikan ke Master of Ceremony kita silakan terima kasih saya juga izin lep ya Assalamualaikum selamat siang ke semuanya terima kasih terima kasih selamat siang terima kasih pencerahannya luar biasa terima kasih selamat siang terima kasih terima kasih kepada para narasumber dan moderator yang telah memberikan pemaatan yang sangat baik kita telah di penghujung acara sebelum kita mendengarkan kata penutup dari Bapak Dr. Wisun Raja Guk MCMA kepada Bapak Ibu di mohon untuk menghidupkan kameranya kita akan di sesi foto bersama potret potret ayo saya gak bisa on cam ya sorry bu iya potret iya gak bisa on cam saya mau dikenal apa-apa apa-apa apakah sudah semua baik satu kepada Bapak Ibu dimohon untuk menghidupkan kameranya udah ya saya punya kok gak kelihatan sudah kelihatan kok Prof sudah Prof sudah kelihatan dadah what Mak cantik udah di potret baik saya akan angkat tangan terus tuh satu angkat tangan saya dua raise hand tiga lagi satu dua tiga gaya bebas satu bagaimana ceritanya gaya bebas tiga kaki unggul kaki unggul unggul kaki unggul satu dua tiga sip terima kasih terima kasih semua di unggul itu dosennya harus unggul sering-sering dosennya harus unggul bikin webinar dosennya harus terputu kita akan mendengarkan kata penutup dari Bapak Dr. Wilson Raja Gugu MSCMA waktu dan tempat dipersilakan iya baik terima kasih Niko Bapak Ibu yang kami hormati para sahabat teman-teman terima kasih banyak untuk acara kita yang sangat sangat berguna hari ini kita berdoa supaya BKD jangka pendek BKD boleh kita urus dengan sebaik-baiknya dan tujuan jangka panjang dari pertumbuhan kita hari ini adalah menaikkan JJA kita secara on time jadi apa yang disampaikan oleh narasumber tadi kita berdoa supaya itu berbuah banyak berbuah lebat dalam administrasi kita sebagai dosen di Universitas Kristen Indonesia Bapak Ibu yang hormati tadi puncak pertemuan kita itu dihadiri 210an hampir 220 tadi pertemuan kita terima kasih banyak untuk semangat yang menyala-nyala yang boleh kita lakukan dalam mengisi acara ini dan kami di BAA akan mengawal mengawal BKD Bapak Ibu dan kita berdoa juga supaya serdos sebanyak mungkin boleh kita urus tahun ini karena satu tahun lagi aturannya itu kalau diberlakukan itu menjadi penghambat yang sangat besar bagi seseorang kalau tidak mempunyai serdos kita berdoa untuk program-program selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati atas nama pimpinan Uki atas nama Pak Rektor dengan ini kami menutup acara kita hari ini Tuhan Yesus memberkati salam salam sejahtera baik acara kita pada hari ini selamat siang terima kasih kepada para nar sumber dan moderator yang telah bersedia meluangkan waktunya pada hari ini terima kasih juga kepada Bapak Dr. Wisler Raja Gug MSCMI yang telah mendukung kami untuk terselenggarannya acara ini semoga acara yang terselenggaran baik pada hari ini dapat menjadi ilmu yang baik kepada Bapak Ibu sekalian sebelumnya kami memohon maaf pada Bapak Ibu bila ada baik kata atau pelayanan kami yang kurang berkenan semoga kita dapat berjumpa pada lain kesempatan untuk menutup acara kita akan nakkiri dengan doa yang dipimpin oleh Ibu Dr. Bintang Simbolan MSC terima kasih Tuhan memberkati terima kasih Bapak Ibu mana link presensinya ya dengar kak suara saya dengar dengar bu cukup jelas ada link presensi dalam doa sudah ada Bu sudah ada Bu Ras usah dibuka itu Bapak kami yang ada di surga kami bersyukur kami boleh punya waktu bersama pada pagi sampai dengan siang ini dengan pertolongan Tuhan kami mendapatkan materi-materi dari narasumber ya Tuhan tolong supaya semua boleh berjalan dengan baik dan kau berikan hati kami untuk mengisi BKD dan juga teman-teman kami supaya juga boleh melakukan yang hal yang sama berkati acara pada hari ini berkati teman-teman kami semuanya dan kami serahkan dalam nama Tuhan yang sejuruh selamat kami amin amin terima kasih Bapak Ibu terima kasih Ibu Bintang terima kasih terima kasih Pak Wilson terima kasih banyak terima kasih terima kasih Bapak Ibu semua selalu terima kasih Pak Wilson terima kasih semuanya terima kasih Dina terima kasih God bless you terima kasih terima kasih BA on live terima kasih Ibu Dina sama-sama Ibu terima kasih Terima kasih telah menonton!